STH, Shrouding the Heaven Season 5, Membangun Lautan Kepahitan Selama dua bulan, Penatua Wu King Feng melakukan yang terbaik untuk menginstruksikan Pangbo dan Ye Fan membimbing mereka untuk melangkah ke jalan abadi. Kultivasi Pangbo sangat halus, dia sudah merasakan roda kehidupan di dalam tubuhnya dan mampu mengedarkan esensi ki di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah membangun lautan kepahitannya untuk mempersiapkan pelepasan energi surgawi. Ye Fan masih tidak dapat merasakan roda kehidupan ini dan masih belum ada fluktuasi di dalam area, hanya keheningan mutlak. Setelah berkultivasi setiap hari, ia dipenuhi dengan vitalitas dan seluruh tubuhnya nyaman dan santai, penuh dengan energi. Beberapa hari terakhir ini, kekuatannya semakin kuat dan semakin kuat dan kecepatannya juga meningkat dengan margin yang besar, tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan, energi, dan kekuatan yang tak terbatas. Waktu berlalu dan dua bulan telah berlalu dalam sekejap mata, Penatua Wu King Feng harus pergi dan tidak bisa lagi secara individual mengajar mereka. Jalan orang abadi dipenuhi dengan bahaya dan hanya dengan tekad yang kuat untuk mengejar tanpa henti akan ada kesuksesan. Setelah mengatakan ini, Penatua itu pergi. Ye Fan dan Pang Bo membungkuk dalam-dalam ke arah punggung Penatua Wu King Feng, ini bukan pertunjukan rasa hormat sepintas lalu melainkan yang berasal dari hati. Sebelum gunung kecil ada beberapa pondok jerami diselingi dengan hutan bambu, itu tenang, tenang dan alami. Ye Fan dan Pang Bo perlahan mulai terbiasa dengan makanan sehari-hari dari teh polos dan makanan sederhana. Hari berikutnya mereka akan pergi ke tebing lingsu untuk berkultivasi dan Ye Fan awalnya ragu-ragu, dia tidak bergabung dengan suaka lingsu dan merasa bahwa tidak benar untuk pergi bersama dengan Pang Bo ke sana untuk belajar. Penatua Wu King Feng telah memberinya tablet batu giok dan dengan itu bahkan jika seseorang bukan murid lingsu mereka bisa pergi ke sana untuk belajar. Sementara bulan tergantung di langit, kemegahan bulan yang cerah tumpah ke bawah, sinar bulan lembut seperti riak-riak di air. Hutan-hutan di bukit-bukit di dekat sana berkabut seperti seolah-olah memakai lapisan tipis kain kasa. Ye Fan dan Pang Bo berdua menatap bintang-bintang, mereka tidak berbicara lama dan mencari bintang di dalam hati mereka. Langit dipenuhi dengan banyak bintang terang tetapi semuanya sangat asing, mereka tidak bisa lagi melihat potongan langit yang akrab. Mencapai sisi lain dari bintang-bintang, masa lalu hanya terlalu jauh dan tidak ada cara untuk mencarinya. Aku bertanya-tanya di istana surga, malam ini adalah tahun yang mana? Asteris Orang-orang memiliki kesedihan, sukacita, perpisahan, dan reuni mereka sendiri. Bulan memiliki kemuraman, kecerahan, memudarnya, dan waksing. Semoga kita semua diberkati dengan umur panjang. Meski terpisah ribuan mil, kita masih bisa berbagi bulan yang indah bersama. Asteris Kedua orang itu berbaring di rumput menatap bintang-bintang, tangan mereka memegang teh biasa, tetapi teh tidak pernah sampai ke mulut mereka karena hampir semuanya jatuh ke wajah mereka. Kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Setelah itu keduanya jatuh dalam kontemplasi untuk waktu yang lama dan berbaring diam di sana, memandangi bintang-bintang yang benar-benar sunyi. Lama kemudian, keheningan ini akhirnya pecah. Kita harus hidup dengan baik. Yevan dan Pangbo sama-sama orang yang optimis dan periode singkat kemurungan adalah perpisahan yang baik ke masa lalu dan mereka akan tabah saat mereka bertemu masa depan. Mereka pindah dari ini dengan cepat ketika topik pembicaraan mereka beralih ke pertanyaan tentang kultivasi. Meskipun mereka hanya berkultivasi selama dua bulan, ini adalah kehidupan baru, bagi keduanya dan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Jalur keabadian diselimuti kabut dan jalan mereka di masa depan tidak pasti. Karena mereka sudah melangkah ke jalan ini, mereka harus berjalan dengan tegar. Suwaka Lingsu adalah salah satu dari enam suwaka abadi di negara bagian Yan, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan sekte-sekte besar yang ulung, masih memiliki hampir seribu petani dan murid-murid mudanya berjumlah hampir seratus orang. Matahari pagi telah terbit dan sinar kemasan menghujani tebing gunung, indah dan mempesona. Tebing Lingsu adalah tebing curam, dibentuk oleh lebih dari sepuluh tebing batu pendek yang tidak terhubung satu sama lain. Ada jarak tertentu antara masing-masing tebing pendek dan tingginya hanya 70 hingga 80 meter. Saat itu subuh dan ada banyak murid muda berkumpul di sini. Karena perbedaan dalam tingkat budidaya mereka, pilihan mereka secara alami berbeda ketika mereka bergerak di depan tebing batu yang berbeda untuk mendengarkan seni mistis yang paling menguntungkan budidaya mereka saat ini. Yevan dan Pangbo juga tepat waktu dalam kedatangan mereka dan setelah mencapai mereka bergegas untuk satu-satunya pilihan mereka, tebing batu yang paling jauh. Ada banyak orang berkumpul di sini, pria dan wanita berjumlah 40 hingga 50 di antaranya. Yang termuda di antara mereka tampaknya hanya berusia 7 hingga 8 tahun, menghadapi kekanak-kanakan yang lembut dan memancar, sementara beberapa yang tertua tampaknya berusia 30-an dengan wajah mereka sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ada kilatan cahaya ketika pelangi mistis turun ke tebing batu. Cahaya itu menghilang dan seorang penatua dengan janggut putih bersih dan rambut duduk di atasnya dan dengan tenang menyapu pandangannya melewati kerumunan, hanya sedikit berhenti pada tubuh Pangbo dan Yevan sebelum mulai mengajar. Pada saat yang sama, tebing lainnya juga memiliki pelangi mistis turun dan mereka semua penatua suakalingsu. Ada jarak antara masing-masing tebing dan tidak akan ada gangguan dari tebing lainnya. Melihat cahaya pagi dan mendengarkan teknik kultivasi, ada beberapa orang yang merasakan kebaruan, kebanyakan dari mereka baru-baru ini menjadi murid tempat perlindungan lingsu. Penatua di atas tebing itu mantap dan suaranya tenang tanpa emosi. Dia menginstruksikan dengan sangat ringkas dan setiap masalah penting yang dihadapi oleh para pembudidaya di awal jalan abadi dijawab. Satu jam kemudian, instruksinya berakhir dan penatua di atas tebing itu tanpa emosi ketika dia melihat ke bawah dan berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Kalau tidak, sesi hari ini akan berakhir. Petik 2. Beberapa pemuda dengan tergesa-gesa bergegas maju ketika mereka dengan penuh semangat mempertanyakan secara berturut-turut. Penatua di tebing menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan melihat bahwa tidak ada pertanyaan lain yang naik pelangi mistis menuju langit. Pertama kali datang ke sini untuk mendengarkan seni mistis itu membosankan dan membosankan tanpa hal-hal baru, inilah yang dirasakan Ye Fan dan Pangbo sampai-sampai terasa seperti buang-buang waktu saja. Dalam dua bulan terakhir, di bawah bimbingan penatua Wu Qing Feng fondasi mereka solid dan beberapa masalah krusial telah lama ditunjukkan. Bagian pengantar di dalam akan memungkinkan kita untuk berkultivasi hingga dua tahun, seni mistis kecil ini membosankan dan penatua terhormat telah menjelaskannya kepada kita sejak lama. Petik 2 Jangan menggigit lebih dari yang kamu bisa mengunya asteris, penatua yang terhormat telah berulang kali memperingatkan bahwa kita harus memiliki dasar yang kuat dan karena dia ditekankan pada hal ini dan meminta kita untuk datang ke sini untuk berkultivasi, dia harus memiliki alasannya. Petik 2 Dalam setengah bulan berikutnya, meskipun keduanya merasa sangat membosankan mereka bertahan untuk tetap setiap hari dan secara bertahap menemukan bahwa ada beberapa manfaat untuk melakukannya. Penatua di atas tebing sesekali akan berbicara tentang proses kultivasinya sendiri dan wawasan serta pemahaman yang ia peroleh, ini sangat penting. Bagi seorang siswa pada tahap awal, pengalaman selama kultivasi adalah seperti cahaya terang yang membimbing mereka, mereka dapat membandingkannya dengan keadaan mereka sendiri dan bahkan mendapatkan wawasan, mempercepat proses kultivasi mereka. Pagi ini, sesepuh di atas tebing tiba-tiba membuka telapak tangannya ketika lebih dari 10 sinar cahaya ditembakkan dan mendarat di tangan yevan, pangbo dan kelompok. Ada botol batu giyok di tangan masing-masing orang, sangat cerah dan bersih dan setelah membukanya ada aroma yang menyerang indera. Ini adalah cairan obat yang dapat membantu Anda membangun lautan kepahitan Anda. Kata-kata penatua itu sangat singkat dan tidak sepatah kata pun terbuang. Lautan kepahitan dan roda kehidupan saling berdampingan dan jika seseorang ingin melepaskan esensi ki yang tersembunyi di dalam roda kehidupan, mereka harus terus membangun lautan kepahitan mereka. Cairan obat dalam botol giyok sangat berharga dan hanya setiap 3 bulan akan diberikan, setiap tahun setiap orang hanya akan mendapatkan 4 botol. Lautan kepahitan pangbo perlahan-lahan berubah dan dalam 3 bulan itu tumbuh dari ukuran lubang tanggal menjadi kuku. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan sedikit esensi kehidupan dan dia tampak lebih cekatan. Meskipun yevan juga minum sebotol cairan obat, sama sekali tidak ada perubahan. Lautan kepahitan luar biasa sunyi dan belum terbentuk, bahkan suatu wilayah seukuran biji wijen belum terbentuk dan sama sekali tidak ada esensi kehidupan yang bersirkulasi. Namun demikian, kekuatan dan kecepatan yevan terus meningkat selama periode ini dan energi di dalam tubuhnya melonjak, esensi darahnya sangat kuat, melonjak seperti naga sungai. Saya pikir saya akan terus perlahan berkultivasi seperti ini. Meskipun saat ini saya tidak dapat membangun lautan kepahitan saya atau berinteraksi dengan roda kehidupan saya, tubuh saya terus menguat dan ini tidak mungkin menjadi hal yang buruk. Petik 2. Itu benar, aku merasa kalau kamu sekarang jauh lebih besar daripada aku. Setiap hari saya mengolah lautan kepahitan tetapi saya tidak melihat peningkatan pada kekuatan atau kecepatan saya, saya juga tidak bisa mengeksekusi seni mistis. Saya benar-benar tidak melihat ada gunanya berkultivasi. Pangbo menggerutu. Pada hari kedua dia tidak tahan lagi dan sebelum Penatua di atas tebing dia berkonsultasi, apakah kita benar-benar harus terus berkultivasi seperti ini? Kapan kita juga bisa naik pelangi mistis untuk bepergian? Petik 2. Penatua dengan acu tak acu menatapnya dan berkata, makanan harus dimakan seteguk demi seteguk, jalan harus diinjak langkah demi langkah. Sebelum Anda bisa berjalan, Anda sebenarnya berpikir untuk berlari, ini hanya akan berakhir dengan jatuh. Petik 2. Meskipun Penatua telah menegur dia masih berbicara tentang manfaat ketika seseorang berkultivasi ke tahap selanjutnya untuk menyalakan harapan kelompok di bawah ini. Ketika lautan kepahitan cukup besar, seseorang dapat memulai langkah budidaya berikutnya. Itu berarti membuka jalan yang mengarah langsung ke roda kehidupan di dasar lautan kepahitan, membuka, mulut pegas dan melepaskan pegas energi surgawi dari roda kehidupan. Pada saat itu Anda akan dianggap telah mencapai suatu bentuk kesuksesan dan akhirnya akan dapat menjalankan beberapa seni mistis. Inilah yang Anda semua nantikan, kemampuan magis mistis. Petik 2. Bab 42, Kemunduran Bencana Waktu berlalu dengan cepat, Yevan dan Pangbo sudah menghabiskan 4 bulan belajar sebelum tebing lingsu. Ini adalah hari di mana Penatua akan memberikan cairan obat sekali lagi. Botol giok yang mempesona dan tembus cahaya tidak lebih dari 2 inci, bagian bawah yang bundar tidak lebih dari 1 inci dan cairan obat yang terkandung di dalamnya benar-benar terbatas. Cairan obat berwarna hijau jade dan memiliki aroma berumput yang unik, itu memiliki efek luar biasa dalam membantu seseorang untuk membangun lautan kepahitan, menghemat banyak waktu dan energi pembudidaya. Dikabarkan bahwa cairan obat ini ditempa dari esensi 100 jenis tanaman obat, itu setara dengan esensi ki yang tersembunyi dalam roda kehidupan dan disebut sebagai 100 ekstrak tumbuhan. Sua Penatua di atas tebing batu berubah menjadi pelangi saat ia terbang menuju langit, menghilang kekedalaman suaka lingsu dalam sekejap mata. Yevan dan Pangbo menyimpan botol giok mereka dan bersiap untuk pergi ketika seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun berjalan mendekat dan seperti duri di sisi mereka yang menghalangi jalan mereka dengan mengatakan, pinjamkan padaku dua botol berisi ratusan tanaman yang diekstrak. Setelah mengatakan ini, pemuda itu mengulurkan tangannya dan meraih, tidak memberi kesempatan pada salah satu orang itu untuk menolaknya. Kamu siapa? Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Pangbo menyisikan tangannya dan berdiri di sana memelototinya. Yevan melihat ketakutan di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka semua mundur, lalu melihat tangan pemuda yang memegang lima sampai enam botol ekstrak seratus tanaman dan segera mengerti bahwa ini adalah penyitaan harta benda orang lain yang tidak disamarkan. Wajah pemuda berusia 15 hingga 16 tahun itu menjadi gelap ketika tangannya disapu dan berkata, kamu berani menatapku. Pangbo dan Yevan tidak ingin membuat keributan, semua orang di sini adalah pembudidaya dan mereka hanya tiba di suaka lingsu untuk waktu yang singkat. Mereka tidak menginginkan pertengkaran dan perlahan mundur sambil berencana untuk pergi. Kau ingin pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sudahkah aku setuju? Pemuda itu tersenyum dingin dan meraih pergelangan tangan Pangbo sementara tangannya yang lain meraih ekstrak tanaman. Meskipun Pangbo tidak memiliki kekuatan Yevan, dibandingkan dengan para pembudidaya yang belum berhasil mempelajari seni mistis, kekuatannya dapat dianggap saleh dan dengan goyangan tangannya ia berhasil membuang pemuda itu, menyebabkannya terhuyung-huyung, tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Pemuda itu dipermalukan dan terbang dengan amarah sambil berteriak, kamu berani bertindak melawanku. Saya akan memastikan bahwa Anda berdua tidak akan bisa bangun dari tempat tidur Anda selama tiga bulan. Pada saat ini, beberapa anak berusia 15 hingga 16 tahun lainnya menerobos kerumunan. Orang-orang di sekitarnya tampak ketakutan dan buru-buru minggir seolah-olah mereka mengenali orang-orang ini. Di masing-masing tangan pemuda itu ada 6 hingga 7 botol berisi 100 ekstrak tumbuhan, jelas bahwa mereka juga dengan paksa mengambil botol-botol ini. Orang-orang ini dengan cepat mengepung Yevan dan Pangbo, pemuda yang dipermalukan oleh Pangbo tertawa, ajari mereka pelajaran, pastikan mereka tidak bisa turun dari tempat tidur selama tiga bulan. Petik 2 Memang benar bahwa di mana ada orang, akan ada keluhan, ini berlaku bahkan untuk para petani. Setelah mengatakan ini, Yevan tidak berbicara lebih jauh dan melangkah maju. Seorang pemuda baru saja melompat maju tetapi ditendang olehnya. Pangbo juga dengan dingin tertawa, Meskipun kami murid dari sekte yang sama, kalian masih ingin menjarah, kalian benar-benar punya nyali. Jika saya tidak memberi anda pelajaran, saya benar-benar tidak bisa membayangkan tindakan jahat yang akan anda lakukan di masa depan. Gerakannya lebih kuat karena dia praktis memberi setiap pemuda tamparan yang membuat mereka terbang, membuatnya tampak seperti tanah yang penuh dengan labu yang jatuh. Kamu benar-benar berani memukulku. Pemuda yang awalnya menjengkelkan memiliki wajah bengkak saat dia menatap kebencian pada Yevan dan Pangbo. Dia dengan cepat berdiri ketika dia berbalik dan berlari sambil berkata, kalian berdua tunggu saja. Petik 2 Jika seseorang tidak dapat mengakses mata air energi surgawi dalam roda kehidupan mereka, bahkan para pembudidaya hanya lebih kuat dari orang normal. Jika dibandingkan dengan Yevan dan Pangbo, mereka hanya seperti manusia normal. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 14 hingga 15 tahun sedang berbicara dengan seorang pemuda di usia 20-an di kejauhan, adikmu benar-benar tidak berguna, kami membuatnya pergi untuk merasakannya tetapi akhirnya memalukan. Petik 2 Pria muda berusia 20-an itu tampak malu, ketika dihadapkan dengan pemuda ini yang lebih muda darinya dia dipenuhi dengan rasa takut ketika dia berbicara dengan pandangan hormat, kedua orang ini tampaknya tidak terlalu banyak, apakah memang ada kebutuhan untuk menguji mereka? Kakek saya yang ingin menguji mereka, saya mendengar bahwa mereka berdua makan semacam obat surgawi. Pemuda yang lebih muda memiliki senyum dingin yang acuh tak acuh ketika dia berkata, jika tidak, saya tidak akan tertarik pada mereka sama sekali. Petik 2 Pemuda yang lebih tua merasakan keringat dingin ketika dia mendengar ini, dia tampak sangat takut pada kakek pemuda itu ketika dia berkata, bahkan jika itu adalah obat surgawi, itu sudah dimakan oleh keduanya. Rencana apa yang dimiliki kakek buyut Anda yang mulia yang dihormati? Petik 2 Kakek saya merasa bahwa di dalam tubuh mereka ada beberapa sisa dari sifat obat yang kuat. Sangat disayangkan bahwa kami baru saja mengetahui keduanya, kakek saya sangat kesal tentang hal itu. Petik 2 Ini Pemuda di sisi merasa tubuhnya menjadi dingin ketika dia ragu-ragu bertanya, bahkan jika tubuh mereka memiliki sisa-sisa efek obat, kita tidak mungkin mengekstraknya kan? Karena kita tidak bisa secara langsung mengekstraknya, jangan bilang kita tidak bisa mengeluarkan darah dari tubuh mereka. Pemuda yang lebih muda tampak seram dan dingin ketika dia tertawa, dia tidak tampak seusianya ketika dia berkata, dalam kasus terburuk kita selalu bisa memperbaiki tubuh mereka, saya pikir. Mungkin ini yang akan dilakukan cucu saya. Petik 2 Pemuda yang lebih tua merasakan jantungnya berdebar, bahwa penatua yang memperbaiki obat-obatan selalu jahat dan tanpa ampun dan sebagai penatua suaka lingsu, tidak banyak yang berani memprovokasi dia. Dua pemuda yang dipandang sebagai bahan obat olehnya akan sulit ditekan untuk tetap hidup. Pemuda yang lebih muda itu sepertinya berbicara kepada bawahan ketika dia berkata, adikmu yang tidak berguna telah kembali, pergi bersamanya untuk merasakan kedua orang itu. Mari kita lihat bagaimana fisik mereka dan apakah itu benar-benar layak bagi kakek saya untuk menggunakannya untuk memperbaiki obat. Petik 2 Baiklah, aku akan segera pergi. Petik 2 Yevan dan Pangbo telah mencoba untuk tetap di bawah radar tetapi masih menjadi sasaran. Saat ini mereka tidak tahu itu, ketika mereka melewati kerumunan untuk pergi, mereka dihentikan lagi. Pemuda berusia 20-an tampaknya memiliki tetes kecemerlangan menyelimuti tubuhnya, jelas bahwa ia telah mengembangkan beberapa bentuk seni mistis dan dapat menggunakan sebagian dari beberapa kemampuan magis. Saudaraku, kamu harus membantuku mengajari mereka pelajaran. Pemuda yang mengaduk masalah sebelumnya menatap penuh kebencian pada Yevan dan Pangbo, para pemuda di sekitarnya yang diusir melihat bahwa mereka memiliki seseorang yang dapat diandalkan dan mulai mencaci dengan keras. Petik 2 Patahkan tangan dan kaki mereka lalu lemparkan ke kolam teratai untuk memberi makan ikan. Petik 2 Biarkan mereka berdua sujud dan bersujud seribu kali. Petik 2 Beberapa pemuda terus-menerus berteriak, orang yang bisa mereka andalkan ada di sini dan mereka terus mengejek dan memarahi Yevan dan Pangbo. Yevan mengerutkan kening, tentu saja dia tidak marah oleh beberapa pemuda tetapi merasa bahwa situasinya terlihat agak abnormal, seolah-olah seseorang sengaja menargetkan mereka. Mengapa kalian berdua dengan kejam memukul adik laki-laki saya? Pemuda itu memiliki ekspresi dingin ketika dia menatap Yevan dan Pangbo. Mata Anda yang melihat saya dengan kejam memukulinya, kata Pangbo dengan alis terangkat. Situasi telah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi dan bahkan jika dia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, pihak lain masih akan dengan ganas mengajar mereka pelajaran. Dia bisa melihat bahwa mereka hanya mencari alasan untuk melakukannya. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tanya Yevan dengan lugas. Kalian berdua dengan kejam memukuli adikku, tentu saja aku akan membantunya melampiaskan amarahnya. Pemuda itu tertawa dingin dan berjalan lebih dekat selangkah demi selangkah. Pada titik ini banyak orang telah berkumpul dan mereka melihat dari jauh. Tidak ada yang berani maju dan membantu mereka, beberapa murid di tebing batu ini sebagian besar baru saja bergabung dengan suaka lingsu dan merasa takut terhadap pemuda ini yang memiliki cahaya di sekujur tubuhnya. Patahkan kedua kaki mereka, buat mereka berlutut di tanah. Lemparkan mereka ke danau untuk memberi makan ikan. Beberapa pemuda mulai berteriak lagi. Sua! Ada kilatan cahaya ketika pemuda itu berlari ke depan seperti iblis, sangat cepat, telapak tangannya menyilaukan dan tembus seperti batu giok dan membuat pisau seperti memotong ke arah leher Yevan. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dalam pendapatnya pukulan telapak pisau ini akan cukup untuk menumbangkan Yevan dan membuatnya jatuh ke tanah. Bertentangan dengan harapannya, Yevan bereaksi dengan cepat dan mundur dua langkah saat dia menghindar dengan sangat alami. Pada saat yang sama Yevan juga membentang ke depan dan, bang, bergemas saat dia meraih kepalan tangan. Berangkat. Meskipun pemuda agak terkejut, dia tidak merasa bahwa Yevan mungkin bisa menjadi ancaman baginya dan ingin menyingkirkan Yevan ke samping. Hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya karena jari-jarinya tampaknya telah dijepit oleh Tang, dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat dan mustahil untuk membebaskan diri. Bang. Pada saat ini, Pangbo yang berada di sampingnya melemparkan pukulan kejam ke punggung pemuda. Kekuatan yang terkandung di dalamnya menakjubkan dan tubuh pemuda itu gemetar hebat karena darah dapat terlihat menetes dari mulutnya. Yevan masih memegangi tangan itu dan seolah-olah sedang mengacung-acungkan pria jerami, dia dengan keras mengayunkan pemuda itu dan dengan keras menghancurkannya ke tanah. Bang. Ada awan debu saat tanah bergetar hebat dan cahaya yang menyelimuti pemuda itu benar-benar menghilang. Ceritan sengsara terdengar dan darah segar bisa terlihat memuntahkan, pemuda itu berkedut di tanah. Orang-orang di sekitarnya tercengang, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Yevan akan mengalahkan pemuda itu ke tanah dengan cara yang meyakinkan. Pemuda itu jelas memiliki kekuatan karena dia telah mengembangkan seni mistis tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Yevan saat ini bisa mengangkat batu besar beberapa ribu jin dengan satu tangan, mirip dengan kekuatan gajah. Seni mistis normal ketika dihadapkan dengan kekuatan mengerikan seperti itu akan merasa sulit untuk menolak. Sudah jelas kalian yang bertengkar, kami hanya melakukan pembelaan diri. Kalian benar-benar memiliki pipi untuk mengatakan bahwa kami dengan kejam memukulmu, baiklah, mari jadikan kata-kata anda kenyataan saat itu. Pangbo sangat marah ketika dia dengan cepat bergegas ke depan, beberapa pemuda yang berseru sebelumnya ingin berlari tetapi para penonton di sekitarnya menghalangi dan mereka tidak memiliki cara untuk melarikan diri dengan cepat. Bang, bang, bang. Pangbo tidak berhenti ketika dia menendang semua pemuda ke belakang dan menahan mereka ke tanah sebelum mulai menamparkan mereka secara terus-menerus sebagai bunyi, piak-piak-piak-piak, terdengar tanpa henti. Apa yang baru saja kalian katakan? Hancurkan tangan dan kaki kita dan lemparkan kita ke kolam teratai untuk memberi makan ikan. Aku ingat kamu juga ingin kita berlutut dan bersujud seribu kali, apa kalian lelah hidup? Petik 2 Pangbo ganas dalam serangannya saat ia terus menamparkan hujan, wajah para pemuda mulai membengkak seperti kepala babi dan jeritan sengsara bisa terdengar di sekitar. Kalian bahkan belum mempelajari nilai seni mistis bulu burung tetapi sebenarnya ingin menjadi orang tiran dan pengganggu, kalian tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam tanah itu. Jika kami tidak memberi kalian pelajaran dengan baik hari ini, kalian benar-benar akan berpikir kau abadi. Petik 2 Pangbo berdiri, kakinya mulai menginjak-injak beberapa orang di tanah ketika mereka terus mengerang dengan sedih. Pangbo merasa semakin bersemangat saat dia terus memukuli mereka. Katakan padaku, mengapa kalian menargetkan kami berdua? Yevan yang berada di samping tidak tetap menganggur saat kakinya dengan keras menendang ke depan, pemuda di usia 20-an itu berguling-guling di tanah, tubuh spasming dan darah bisa terlihat menodai mulutnya. Jika kamu tidak memberi tahu kami, aku akan melemparmu ke kolam di depan. Yevan menendang keluar lagi, kekuatannya hanya mengerikan dan pemuda itu ditendang ke udara dan terbang 8 hingga 9 meter jauhnya. Pangbo mendengar ini dan wajahnya langsung bersinar, ide bagus. Dia berjongkok dan menggunakan kekuatannya yang besar, dia mengangkat 5 hingga 6 pemuda secara bersamaan dan berjalan menuju arah kolam. Tidak, jatuhkan kami. Selamatkan kami. Mereka melakukan pembunuhan. Tolong, aku mohon kamu membiarkan kami pergi. Pangbo mengabaikan mereka dan mulai melemparkan mereka satu per satu ke kolam. Ada banyak lumpur dan lumpur di dalam kolam dan ketika Pangbo telah melemparkan mereka dengan kekuatan besar, beberapa pemuda dilemparkan dengan kepala mereka terlebih dahulu dan kaki mereka ada di udara. Mereka semua ditanam dengan cepat ke dalam lumpur. Jangan bunuh siapapun, Yevan mengingatkan. Tidak apa-apa, semua hal tak berguna ini telah melangkah ke jalan abadi. Meskipun mereka belum berhasil mempelajari seni mistis, fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang normal, mereka dapat menahan nafas setidaknya selama satu jam. Petik 2. Apakah kamu akan berbicara? Mungkinkah kamu juga ingin jatuh cinta pertama? Pangbo menendang pemuda itu lagi. Pangbo berjalan dengan langkah besar dan berkata, lemparkan saja dia, jangan berbicara lebih jauh dengannya. Kita akan lihat apakah dia masih tutup mulut. Petik 2. Yevan melihat bahwa pemuda itu masih bungkam dan tidak terus berbicara ketika dia mengangkatnya dan dengan paksa melemparkannya. Kelompok di daerah sekitarnya tidak bisa berkata-kata, seberapa besar kekuatan surgawi ini. Masih ada jarak 40 hingga 50 meter dari kolam dan Yevan tampaknya melemparkan tombak saat dia melemparkan orang hidup yang besar di sana. Ciii. Pada kenyataannya, pemuda ini benar-benar seperti tombak saat ia menancap ke dalam ramrod lumpur lurus. Setengah bagian atas tubuhnya terendam hanya menyisakan dua kakinya yang menggapai-gapai. Terlalu luar biasa. Dari mana monster ini berasal? Tampak seperti 11 atau 12 tahun, berbudaya dan halus. Bagaimana mungkin ada kekuatan mengerikan seperti itu? Petik 2. Orang-orang di sekitarnya terperangah dan setelah beberapa saat mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kerumunan merasa senang bahwa para pemuda yang suka memerintah dan mendominasi sebelumnya diberi pelajaran, mereka merasa ini tentu saja dibenarkan. Tiba-tiba, kelompok di kejauhan mulai berpisah ketika beberapa orang yang memiliki ekspresi ketakutan membuka jalan. Seorang pemuda yang tampak berusia 14 hingga 15 tahun dengan wajah seram dan dingin perlahan berjalan mendekat. Di sisinya ada beberapa pemuda berusia 20-an dengan cahaya menyelimuti tubuh mereka. Ini adalah cucu penatua Han, Han Fei Yu. Kakeknya adalah seorang penatua, dikabarkan bahwa kakeknya adalah seorang ahli dalam pengobatan. Petik 2. Diam, jangan membicarakan tentang dia, berhati-hatilah bahwa bencana datang dari apapun yang Anda katakan. Han Fei Yu perlahan berjalan maju dengan wajah dinginnya dan berkata kepada Ye Fan dan Pang Bo, apa yang Anda pikirkan tempat perlindungan lingsu? Menjadi sangat kejam di depan semua orang tanpa keraguan, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah penatua di sini? Ye Fan dan Pang Bo tidak peduli tentang dia dan berbalik untuk melihat ke kolam. Wajah Han Fei Yu semakin dingin saat dia memberitahu ke empat orang di sisinya, jangan biarkan luka mata itu tetap ada di hadapanku. Mendengar ini, Ye Fan berbalik dan berkata, kamu benar-benar bisa berbicara dengan keras, sepertinya kamu yang menghasut selama ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, hari ini Anda juga akan jatuh cinta pertama. Petik 2. Cahaya dingin sepertinya bersinar dari mata Han Fei Yu saat dia bergumam dengan tak terlihat, sepertinya aku harus mengirim dua mayat ke kakek. Bab 43, Simbol Surgawi Cahaya dingin bisa dilihat di mata Han Yu Fei, dia memiliki senyum dingin dan menatap Ye Fan dan Pang Bo tanpa kata seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kempat pemuda di sisinya mendengar perintahnya dan bergerak maju bersama, wajah mereka memiliki ekspresi mengejek ketika mereka perlahan-lahan mengepung keduanya. Salah satu pemuda berbicara dengan lembut seolah-olah dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya mendengarnya dan berkata, kalian benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi, di dalam tempat perlindungan lingsu ada beberapa orang bahwa Anda tidak mampu menyinggung. Kata-kata yang kalian berdua benar-benar berani katakan sebelumnya, hanya mencari kematian. Di samping seorang pemuda lain berjalan mendekat dengan senyum dingin ketika dia diejek, sangat mengesankan, kalian baru saja memasuki tempat perlindungan lingsu tetapi sudah sangat mengesankan. Saya pikir kalian benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Namun, saya pikir Anda berdua tidak akan bisa mati, karena apa yang lebih buruk daripada kematian disiksa saat masih hidup, jika Anda tidak mengalami siksaan yang tak ada habisnya, akan sulit untuk mengharapkan kematian. Petik 2. Sebenarnya, ada cara bagi kalian berdua untuk tidak terlalu menderita. Pada saat ini, seorang pemuda lain berbicara dengan sangat santai dan sepertinya berbicara kepada dua orang seperti belalang yang bisa ia hancurkan kapan saja, suaranya meneteskan sarkasme, kalian berdua bisa mematahkan kedua kaki Anda sendiri dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Setelah itu Anda bisa memanjat ke dalam kolam dan menempelkan diri ke lumpur, tunjukkan pada kami bagaimana cara didorong dengan cepat. Petik 2. Jika aku jadi kalian, aku akan memilih untuk mengetuk kepalaku dan bunuh diri. Setidaknya aku bisa menghindari penderitaan hidup. Petik 2. Keempat orang itu sangat riang dan tidak menaruh keduanya di mata mereka. Mengolok-olok dan mengejek mereka saat mereka berdiri di sekitar tidak memberikan keduanya cara untuk melarikan diri. Yevan dan Pangbo bukan tipe orang yang suka berbaring, keempat orang ini bertindak terlalu jauh dengan ucapan mereka, tetapi mereka tidak bertindak dalam amarah tetapi tampaknya bersikap acuh-ta'acuh dan dengan tenang merespons. Apa yang dilakukan keempat idiot ini? Saya rasa ketika mereka pergi, kepala mereka secara tidak sengaja terjepit oleh sebuah pintu, jika tidak, bagaimana mungkin mereka memiliki penampilan terbelakang dan terus memuntahkan omong kosong. Petik 2. Mereka berdua berbicara seolah-olah mereka adalah pihak ketiga, seolah-olah mereka dengan senang hati menonton adegan yang ramai dari luar dan mengomentari masalah ini. Ini membuat keempat pemuda itu dipenuhi amarah, dua orang yang mereka anggap sebagai belalang ini sebenarnya tidak takut dan bersikap seperti itu, sama sekali tidak memandang mereka. Mereka ganas dengan kata-kata mereka dan membuat emosi mereka naik, wajah mereka menjadi lebih dingin dan senyum mengejek di wajah mereka dihapus. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Seorang pemuda dengan dingin mendengus tetapi tidak bergegas ke depan. Mereka memperhatikan bahwa keduanya memiliki kekuatan abnormal dan tidak ingin merusak peluang kemenangan mereka yang pasti. Sem. Cahaya bisa terlihat datang dari bawah pusarnya, simbol surgawi yang seperti rantai besi saat memancar keluar seperti gelombang dan menuju ke yevan dan pangbo. Simbol surgawi yang berasal dari lautan kepahitan. Penatua yang mengajarkan seni mistik mengatakan bahwa jika ada sedikit keberhasilan dalam kultivasi, seseorang dapat melakukan seni mistik. Ini ahli. Petik 2 Orang-orang di sekitarnya terkejut, mayoritas orang yang berkumpul di sini baru saja bergabung dengan suaka lingsu dan jarang melihat seseorang menggunakan seni mistis. Ada ekspresi panik di wajah semua orang. Yevan dan pangbo bereaksi sangat cepat ketika mereka masing-masing menghindar ke sisi, simbol cahaya yang tampak seperti rantai besi menyapu melewati tubuh mereka tetapi dengan cepat mengubah arah dan terus menuju ke arah mereka berdua. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seorang kultivator yang dapat menggunakan seni mistis sehingga mereka tidak tahu seberapa kuat simbol surgawi dari lautan kepahitan akan dan tidak berani dengan mudah memblokirnya. Kedua orang mengelak lagi, namun, simbol surgawi itu seperti bayangan yang tidak bisa melarikan diri, menyilaukan dan cerah dengan nuansa logam saat ia dengan cepat mengubah arah lagi. Bang! Yevan tiba-tiba mengangkat batu besar dari samping dan menahannya terhadap simbol surgawi yang mendekat. Kedua pasukan saling memukul dengan suara keras dan luka besar muncul di beberapa ribu batu berat kati, seolah-olah telah dipotong oleh kapak. Ini membuat wajah Yevan dan Pangbo berubah. Para kultivator yang bisa menggunakan seni mistis memang mengesankan, orang normal tidak punya cara untuk bertahan melawan mereka. Sem! Simbol surgawi yang mirip dengan rantai besi telah meninggalkan bekas luka yang sangat dalam pada batu besar dan jelas menghabiskan sebagian besar energinya. Cahaya telah meredup secara signifikan dan itu menjadi gambar yang kabur ketika terbang kembali ke lautan kepahitan pemuda. Tubuhnya bergetar saat dia mundur dua langkah. Kedua belalang ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat abnormal, mari kita lebih berhati-hati. Jika kita akhirnya terluka oleh mereka, itu akan sangat memalukan. Keempat pemuda itu diam-diam berkomunikasi. Sem! 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 Beberapa suara cahaya bergema dan empat lampu warna berbeda dilepaskan dari lautan empat pemuda yang pahit. Empat simbol surgawi yang tampak seperti rantai besi berasal dari empat arah terpisah di Yevan dan Pangbo. Pada saat yang sama, Yevan dan Pangbo juga mulai membalas. Di sekitar tebing batu ada batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa ribu batu kati dilemparkan oleh mereka untuk memenuhi empat simbol surgawi. Bang! 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 Kekuatan surgawi Yevan dan Pangbo sangat mencengangkan ketika satu batu besar demi satu terbang keluar dan mengenai simbol surgawi. Ada juga beberapa batu besar yang terlempar ke arah keempat pemuda itu. Keempat pemuda yang bisa dianggap memiliki pemahaman entry level dalam seni mistis panik, meskipun mereka telah mengirimkan energi surgawi mereka dan membentuk simbol surgawi, mengendalikan simbol-simbol surgawi ini untuk terbang terlalu lambat dan batu-batu besar tidak dapat dihindari. Mereka tidak dapat secara efektif melibatkan pihak lain. Setelah memupuk energi surgawi dari lautan kepahitan mereka, fisik mereka mengalami peningkatan besar tapi ini masih sangat sebanding dengan Yevan dan Pangbo. Sebagai satu batu besar demi satu terus-menerus menabrak mereka, mereka hanya bisa mengelak. Batu-batu besar sedang terbang dan keempat pemuda itu tidak hanya berhenti, mereka harus terus mundur karena takut akan beberapa ribu batu besar yang menabrak mereka. Suwa! Pada saat ini, Yevan tiba-tiba berlari ke depan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, meninggalkan ilusi samar di tempat dia sebelumnya berdiri. Bang! Detik berikutnya dia muncul di depan salah satu pemuda dan melemparkan tinju sederhana, dengan berat mengepalkan tinjunya ke hidung orang lain dan mengirim penggarap itu terbang di udara. Ini adalah pukulan yang secara estetika menyenangkan namun dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Yevan bergerak dengan anggun saat dia mulai bergerak di sekitar tangan kanannya, ada rasa keindahan dalam hal ini. Tetapi ketika dia menembakkan tinjunya, itu brutal dan ganas, pemuda itu mendapat pukulan berat dan dikirim terbang lebih dari selusin meter jauhnya. Percikan darah dapat terlihat dengan jelas menyembur keluar dari hidung dan mulut pembudidaya. Percikan darah terbang beberapa meter melalui udara membentuk garis merah darah dan tujuh hingga delapan gigi dapat terlihat terbang di udara juga. Di sisi lain, Pangbo tidak tahan lagi dan juga bertindak dengan kecepatan yang luar biasa ketika ia dengan kejam menabrak batu besar terhadap salah satu tubuh pembudidaya. Ada suara patah tulang dan pemuda itu gemetar ketika dia terlempar ke udara dan mendarat dengan keras di tanah. Bang! Bang! Dua suara keras yang keras lainnya bisa terdengar dan dua pemuda yang tersisa terbentur ke tanah. Mereka telah melakukan balada dengan kekerasan dan tinju mereka seperti palu logam yang menghancurkan kedua orang dan menyebabkan mereka memuntahkan seteguk besar darah. Pada titik ini, cahaya dari empat simbol surgawi telah redup dan dengan cepat memasuki lautan empat pemuda yang pahit. Yevan dan Pangbo menempatkan keempat pembudidaya yang terbaring lemas di tanah dan berdiri di sana menatap mereka. Saya ingat bahwa sebelumnya beberapa dari Anda mengatakan bahwa kami berdua tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini dan bahwa kami tidak tahu apa yang baik untuk kami. Saya ingin bertanya, apakah kalian tahu? Setelah mengatakan ini, Pangbo menendang empat kali dan empat orang berguling-guling di tanah seperti bola. Memperlakukan kita berdua seperti belalang dan ingin menghancurkan kita. Saya ingat Anda juga mengatakan bahwa Anda ingin kami mematahkan kedua kaki kami dan berlutut untuk meminta belas kasihan. Setelah itu Anda bahkan mengatakan bahwa kita harus memanjat ke dalam kolam dan menanamkan diri kita ke dalam lumpur dan lumpur. Petik 2 Kalian bahkan mengatakan bahwa kamu akan membuat hidup lebih buruk daripada mati bagi kita, menyiksa kita sampai kita ingin mati. Benar-benar membanggakan tanpa malu-malu. Petik 2 Bang, bang, bang. Petik 2 Ye Fan dan Pang Bo hanya merasa jijik ekstrim untuk 4 orang ini dan tidak merasa iba atau menunjukkan belas kasihan saat mereka menendang dan menendang. Keempat orang itu seperti kutu busuk yang diinjak-injak dan terus-menerus ditendang, akhirnya mereka dibiarkan dalam tumpukan seperti lumpur di tanah. Cukup. Pada titik ini, Han Fei Yu dengan dingin melihat dari kejauhan dan wajahnya menjadi lebih gelap dan lebih gelap dengan cahaya dingin yang bersinar dari matanya. Pang Bo meliriknya dan berkata, sudah cukup hanya karena Anda mengatakan sudah cukup. Siapa kamu bahkan berbicara seperti ini? Biarkan mereka pergi. Suara Han Fei Yu dingin mematikan dan membiarkan orang-orang di sekitarnya merasa merinding. Meskipun ia terlihat baru berusia 14 hingga 15 tahun, sikap dan sikapnya terlalu jahat dan dingin untuk melekat pada salah satu usia itu. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Pang Bo tidak peduli. Adapun Ye Fan, dia juga acu-ta'acu terhadap pemuda dan berjongkok untuk mengangkat dua pemuda. Dia dengan lancar menggerakkan tubuhnya dengan anggun dan menggeser tangannya. Dua bayangan melesat melintasi langit seperti dua batang, dalam sekejap mereka terbang sekitar 50 meter dan ada dua sosok lurus sempurna tertancap di tengah kolam berlumpur, hanya dua pasang kaki yang bisa dilihat di luar lumpur. Kamu mencari kematian. Han Fei Yu akhirnya memiliki ekspresi kemarahan yang kuat karena tubuhnya tampak memancarkan dingin dan dia mendesak ke depan. Ye Fan mengabaikannya dan terus mengangkat dua orang lagi, melemparkan mereka dan dengan dua suara lembut. Chi. Chi. Mereka mendaratkan Ramrod langsung ke lumpur dan lumpur. Orang-orang di daerah itu tidak bisa berkata-kata, hasil ini sangat menakjubkan dan menakjubkan. Chi. Di bawah pusar Han Fei Yu, cahaya dilepaskan yang menyilaukan dan menyilaukan, simbol kayu hijau berbentuk persegi yang lebih kecil dari satu inci terbang keluar dari lautan kepahitannya. Warna hijau kebiruan memancarkan kecemerlangan dari simbol, itu berkembang dengan cepat dalam ukuran dan sedang menuju ke arah Ye Fan dan Pangbo dengan tekanan. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget, ini adalah simbol kayu hijau yang sebenarnya. Itu tidak hanya ditempa oleh beberapa bit energi surgawi dari lautan kepahitan dan tentu saja jauh lebih baik daripada empat simbol surgawi sebelumnya. Simbol kayu hijau berlari keluar dari lautan kepahitan dan gumpalan energi hijau bisa dilihat, melepaskan tekanan berat. Babak 44, Celestial Sprout Ye Fan dan Pangbo ingin menghindar tetapi tidak bisa bereaksi pada waktunya. simbol kayu berwarna hijau ini jauh lebih cepat daripada simbol surgawi dan dalam sekejap ia melingkupi mereka di atas kepala mereka. Simbol kayu empat sisi hijau itu hampir tidak satu inci ketika dirilis tetapi dalam sekejap mata itu telah menjadi sebesar rumah, mengelilingi seluruh area dengan energi hijau seolah-olah ada awan yang mengambang. Di bawah tekanan besar, Ye Fan dan Pangbo merasa seolah-olah gunung besar turun pada mereka, dan mereka menghabiskan seluruh energi mereka hanya untuk melawan. Bang! Mereka berdua menggunakan tangan mereka untuk mendorong dengan paksa ke atas, ingin menyingkirkan simbol kayu hijau yang sedang turun. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatannya akan sangat besar sehingga kaki mereka segera meninggalkan retakan di tanah saat tenggelam. Bang! Simbol kayu hijau bergetar dan jumlah kabut berwarna hijau tak berujung berkumpul. Itu tumbuh lebih besar dan sekarang tampaknya setinggi istana dan terus turun. Bahkan jika itu adalah 10 ribu batu besar kati itu akan lama tersingkir, hal bodoh apa ini? Bagaimana bisa seberat ini? Petik 2 Yevan dan Pangbo merasa tekanan pada lengan mereka terus meningkat dan kaki mereka terus tenggelam ke tanah. Semua yang ada di bawah lutut benar-benar ada di dalam tanah dan celah-celah bisa terlihat. Kupikir kalian ingin mendorong orang lain dengan cepat. Sekarang aku akan membuat kalian berdua menjadi pohon manusia yang hidup. Hanfei Yu tertawa dengan dingin saat dia berjalan maju membuat semua orang merasa kedinginan. Bang! Simbol kayu hijau bergetar lagi ketika energi hijau kabur tumbuh sekali lagi untuk menyelimuti seluruh area. Yevan dan Pangbo merasa bahwa tekanan tiba-tiba naik sangat tinggi dan kedua kaki mereka benar-benar tenggelam ke tanah, meninggalkan hanya tubuh bagian atas mereka di atas tanah. Jika terus seperti ini kita akan terjepit di daging. Yevan merasa situasinya suram dan berbisik kepada Pangbo. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian mati begitu mudah. Hanfei Yu tersenyum dingin, jelas bahwa dia ingin terus menyiksa dua orang. Pada titik ini, Yevan dan Pangbo merasa bahwa kedua lengan mereka mulai terasa mati rasa dan jika terus seperti ini mereka tidak akan memiliki energi lagi untuk melawan, kemungkinan terjepit ke tanah. Yevan memberi isyarat kepada Pangbo dan ingin dia mengendurkan tangannya dan bergegas keluar. Pangbo menggelengkan kepalanya, dia takut sekali dia melepaskan tangannya, Yevan tidak akan bisa bertahan dan segera terjepit ke daging. Tidak ada lagi waktu atau pilihan lain yang tersedia. Yevan menggertakkan giginya saat dia meludahkan kata-kata, tekanan di atas terlalu besar dan bahkan dengan kekuatan seperti gajahnya mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pangbo mengerti keadaan mereka saat ini dan satu orang harus bergegas keluar untuk mengurus Hanfei Yu jika tidak, tidak akan ada cara untuk hidup. Orang yang tertinggal kemungkinan akan dalam kesulitan besar, jika dua orang hampir tidak bisa menangani tekanan dari simbol kayu hijau, orang yang ditinggalkan tentu akan berada dalam bahaya besar. Tanpa pilihan lain karena satu orang perlu menangani lambang kayu hijau, Pangbo bukan orang yang pelin-pelan dan segera membebaskan tangannya ketika ia dengan paksa mendorong dirinya keluar dari tanah. Bang! Simbol kayu hijau bergetar dan terus melepaskan lampu hijau kusam, tekanan besar membuat lengan Yevan bergetar tak terkendali. Dia terus tenggelam lebih dalam dan dia dimakamkan sampai dadanya, simbol kayu hijau kurang dari satu meter dari tanah. Pangbo merasa gugup dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia seperti panah saat dia menembak maju, kecepatannya sangat fenomenal. Bang! Lampu hijau menyala dan simbol kayu hijau bergetar sekali lagi, pada saat Pangbo berlari, simbol besar itu menekan ke tanah dan mengubur seluruh tubuh Yevan termasuk kepalanya ke tanah. Pangbo merasa cemas dan seluruh orang menjadi kabur saat dia dengan terburu-buru maju, dalam sekejap dia meraih Hanfei Yu dan kedua tangannya seperti penjepit saat dia mulai robek. Hanfei Yu tidak pernah menyangka bahwa dari dua orang yang ditekan menjadi imobilitas, seseorang benar-benar akan bergegas keluar dan membantingnya ke tanah, lalu menyerangnya seperti serigala yang lapar. Bang! 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 Petik 2 Pangbo duduk di atas Hanfei Yu dan seperti pemukulan drum ia terus mengayunkan tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Orang-orang di daerah itu terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Pangbo akan bisa keluar. Meskipun Hanfei Yu tidak memiliki kekuatan Pangbo, ia telah mengolah sedikit energi surgawi dan dapat memanfaatkan semua esensi ki di dalam tubuhnya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya surgawi dan meskipun kepalan Pangbo terus turun hujan deras, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya dan hanya sedikit tetesan darah yang terlihat mengalir dari mulutnya. Meski begitu, Hanfei Yu melihat merah, dia belum pernah makan kehilangan sebesar ini sebelumnya dan mulai berjuang keras dari dalam lautan cahaya pahit dilepaskan yang menghantam Pangbo ke udara. Setelah itu, beberapa rantai besi seperti simbol surgawi melesat keluar dari lautan kepahitan, cerah dan menyelaukan ketika mereka menggeliat dengan niat membunuh ke arah Pangbo. Pangbo buru-buru menghindar saat dia mengangkat batu besar di sisinya untuk menghalangi dan menghancurkan dengan kejam. Saya ingin merobek-robek Anda. Ekspresi Hanfei Yu sedingin es dan beberapa simbol surgawi berputar-putar di sekujur tubuhnya seperti sambaran petir saat mereka melesat ke arah Pangbo. Ledakan Pada saat ini, simbol kayu hijau yang telah ditekan ke tanah tiba-tiba terlempar ke udara dan Ye Fan bergegas keluar sementara kedua tangannya mengangkatnya. Ye Fan menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkannya ke arah Hanfei Yu dan lampu hijau menyala, kabut hijau bisa dilihat di mana-mana dan seperti gunung yang hancur ke arahnya. Dengan tingkat kultifasi Hanfei Yu, dia tidak bisa mengendalikan lebih dari satu hal pada suatu waktu dan dengan demikian tidak dapat mengontrol dengan baik simbol surgawi dan simbol kayu hijau. Sebelumnya ketika ia mulai bertarung dengan Pangbo, Ye Fan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan seperti sambaran petir ia meninggalkan Fata Morgana dan bergegas maju dengan lekat di belakang simbol kayu hijau. Ketika simbol kayu hijau itu terlempar ke belakang, wajah Hanfei Yu menjadi pucat pasi ketika ia buru-buru berhenti menyerang Pangbo dan menyimpan simbol surgawi ketika ia mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas simbol kayu hijau untuk membunuh kedua orang. Kecepatan Ye Fan terlalu cepat dan mencapai pada saat yang sama dengan simbol kayu hijau. Saat Hanfei Yu menguasai simbol kayu hijau dan berhasil menstabilkannya, Ye Fan sudah ada di hadapannya dan kaki kanannya bergerak maju, terbang di udara dan dengan kejam menabrak wajah Hanfei Yu. Darah daging terbang melemparkan udara saat darah menyembur keluar dari mulut dan hidung Hanfei Yu, ia kemudian terbang melalui pendaratan udara lebih dari 20 meter jauhnya. Simbol kayu hijau yang kehilangan pengontrolnya jatuh ke tanah. Ye Fan tidak berhenti ketika tubuhnya menghilang dalam kilatan cahaya, dia mengejar ke depan dan bahkan sebelum Hanfei Yu mendarat di tanah dia muncul di depannya. Kakinya sekali lagi berayun dan menghancurkan Hanfei Yu dengan keras ke tanah. Kekuatan di balik kaki ini hanya luar biasa dan orang-orang di daerah itu memucat ketika mereka melihat tanah bergetar hebat dan tubuh Hanfei Yu tampaknya hampir terbelah dua. Hampir pada saat yang sama, Pang Bo juga bergegas dan mengangkat kakinya untuk menginjak-injak tubuhnya dengan kejam, menginjak perut Hanfei Yu. Serang kepalanya, jangan biarkan dia mengumpulkan akal sehatnya. Ye Fan dengan paksa menginstruksikan. Pang Bo segera mengerti, mereka tidak bisa membiarkan Hanfei Yu mengumpulkan akal sehatnya untuk mengendalikan simbol kayu hijau, jika tidak, kehidupan kedua orang akan dalam bahaya. Bang, 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 petik 2. Keduanya memiliki kekuatan yang sangat besar dan setiap kaki dapat mengirim batu besar seberat beberapa ribu katit terbang, karena mereka sangat menginjak tubuh Hanfei Yu sehingga bahkan tanah mulai bergetar. Jika bukan karena lautan kepahitan dalam diri Hanfei Yu yang terus-menerus melepaskan selubung cahaya yang menutupi tubuhnya, dia pasti sudah diinjak-injak menjadi bubur daging. Orang-orang di sekitarnya tercengang dan tak bisa berkata-kata, dua orang yang asli terjebak telah melarikan diri dari kesulitan mereka dan benar-benar membalikkan meja pada Hanfei Yu, ini benar-benar tak terbayangkan. Kamu benar-benar ingin menyiksa kami berdua sampai mati, begitu jahat dan jahat pada usia yang begitu mudah. Jika Anda tumbuh dewasa yang tahu perbuatan jahat dan jahat apa yang akan Anda lakukan, saya pikir kami harus menginjak Anda sampai mati. Meskipun mereka mengatakan ini, mereka berdua tidak ingin menyebabkan kematian karena konsekuensi dari ini akan mengerikan. Namun, mereka tidak ingin membiarkan Hanfei Yu pergi begitu mudah dan terus menginjak sebagai cahaya yang menyelimuti Hanfei Yu secara bertahap semakin redup. Hanfei Yu ingin mengendalikan simbol kayu hijau tetapi setiap upaya berakhir dengan kegagalan ketika simbol kayu hijau terbang ke udara dan sangat mendarat di tanah setiap kali. Dia terus diinjak-injak dan sulit baginya untuk fokus. Pada akhirnya, Hanfei Yu akhirnya kehabisan energi dan cahaya surgawi dari lautan kepahitan akhirnya hilang. Pangbo dan Ye Fan dengan kekuatan saleh mereka terus menginjak dan teriakan nyaring bisa terdengar. Membentuk lautan kepahitan dan nyaris tidak menumbuhkan energi surgawi Anda. Anda benar-benar berpikir dan ingin membunuh kami. Anda tidak cocok untuk melakukannya. Kami tidak punya permusuhan atau dendam, mengapa Anda menargetkan kami? Begitu muda namun begitu jahat dan jahat, kamu benar-benar ingin menyiksa kami sampai mati. Ye Fan dan Pangbo tak henti-hentinya karena mereka tidak yakin apakah Hanfei Yu hanya bertindak dan terus diserahkan dengan berat, wajahnya membengkak, air mata dan lendir dapat terlihat mengalir bercampur darah dari hidung dan mulutnya, kepalanya hanya bengkak sampai menyerupai kepala babi. Meskipun Hanfei Yu terus menjerit karena rasa sakit yang tak tertahankan, matanya masih membenci kedua orang itu. Anak muda ini sepertinya sangat berbisa, kupikir kita harus mempertimbangkan untuk menyingkirkannya. Petik 2 Dia menargetkan kita terlebih dahulu tetapi saat ini menunjukkan wajah yang sangat dendam, jika kita tidak menyingkirkannya, itu bisa menjadi bencana di masa depan. Petik 2 Mendengar diskusi antara keduanya, Hanfei Yu akhirnya ketakutan ketika dia berteriak keras, jangan bunuh aku. Dia tampaknya juga berbicara kepada orang-orang di sekitarnya saat dia berteriak sangat keras. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, kalian berdua sebaiknya tidak membunuhku, kakekku adalah penatua suaka lingsu. Jika kau membunuhku, kalian berdua tidak akan bisa hidup terus. Petik 2 Yevan dan Pangbo mengerutkan kening ketika mereka menyadari bahwa masalah telah menjadi agak rumit. Permusuhan sudah terbentuk, karena kita sudah tidak bisa menyingkirkannya. Hanfei Yu sekali lagi ketakutan dan buru-buru berkata, jangan bunuh aku. Masalah kecil ini tidak banyak sama sekali. Aku tidak akan menemukan masalah untuk kalian berdua di masa depan. Petik 2 Yevan dan Pangbo saling bertukar pandang dan tahu bahwa membunuhnya dalam keadaan saat ini tentu bukan ide yang baik. Mereka harus menghadapi murka seorang penatua dan mereka pasti akan binasa. Akhirnya, Yevan membawanya di samping kolam dan memegang kakinya saat dia bersiap untuk melemparnya. Kalian berdua. Mata Hanfei Yu memuntahkan api, jika mereka berdua benar-benar mendorongnya, itu akan sangat memalukan bahwa dia tidak akan tahu bagaimana mengangkat kepalanya lagi tinggi dalam sua kalingsu. Sua. Sua. Cahaya menyala ketika dua pelangi mistis terlihat melesat melintasi langit dari tebing batu di dekatnya dan mendarat di sisi kolam. Orang-orang di daerah itu mulai mundur karena mereka tahu ini jelas ahli. Mengendarai pelangi mistis untuk bepergian berarti bahwa pegas surgawi seseorang di dalam lautan kepahitannya sudah memancar. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa seseorang telah terhubung dengan roda kehidupan mereka dan melepaskan pegas energi surgawi mereka. Kakak senior Li Fei, kakak perempuan senior Wang Jing. Melihat dua orang ini turun, Hanfei Yu segera berteriak, apakah kalian berdua bertugas melakukan patroli hari ini? Cepat dan tangkap mereka berdua, mereka ingin membunuhku. Petik dua. Pasangan pria dan wanita ini tampaknya berusia sekitar 27 hingga 28 tahun, pria itu anggun, wanita tampak seperti dunia lain, meskipun mereka tidak dapat dianggap tampan atau cantik, mereka memancarkan suasana seorang praktisi dao. Li Fei dengan acu-ta'acu menatapnya ketika dia berkata, insiden sebelumnya dilihat sepenuhnya oleh kami, Anda adalah penghasut awal dan kesalahan tidak terletak pada mereka berdua. Petik dua. Kamu, Hanfei Yu marah dan terkejut tetapi dia tidak berani berselisih dengan dua orang. Wang Jing melangkah maju dan berkata kepada Ye Fan, meskipun dia salah, dia sudah cukup menderita. Saya pikir lebih baik membiarkannya pergi. Petik dua. Ye Fan dan Pang Bo tidak berniat membiarkan Hanfei Yu pergi tetapi harus memberi wajah pada dua senior, sehingga mereka melemparkan Hanfei Yu ke sisi kolam. Hanfei Yu berdiri, matanya menyala saat dia menatap Ye Fan dan Pang Bo dengan penuh kebencian lalu menyapu pandangannya yang dipenuhi dengan kebencian pada Li Fei dan Wang Jing sebelum mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Li Fei menghentikannya dari belakang dan berkata, Saudara Junior Han, saya menyarankan Anda untuk menghentikan perilaku ceroboh Anda. Pang Bo telah secara resmi diakui oleh tetua Wu Qing Feng sebagai tunas langit. Jika Anda terus bertindak secara impulsif saya khawatir bahkan cucu Anda tidak akan dapat melindungi Anda. Petik 2 Apa? Hanfei Yu berbalik dan memiliki ekspresi kaget. Dia. Dia adalah tunas langit. Itu benar, dia telah dipastikan menjadi tunas surgawi. Petik 2 Seorang murid normal tidak akan tahu apa artinya menjadi tunas surgawi, tetapi dengan status Hanfei Yu sebagai cucu seorang penatua, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Tempat perlindungan abadi dimanapun akan memperlakukan tunas selestial sebagai harta berharga dan menjaganya, ini karena tunas selestial akan menjadi kehadiran yang kuat yang menjadi tempat bergantungnya tempat perlindungan abadi di masa depan. Dalam keadaan normal, menggunakan semua sumber daya untuk terus mencari tunas langit selama 10 tahun jarang akan menghasilkan hasil apapun. Bisa dibayangkan betapa langkah fisik seperti itu yang cocok untuk kultivasi dan sekali ditemukan, orang tersebut akan segera diperlakukan sebagai penerus masa depan dan dipelihara. Jumlah kecambah langit saat ini di dalam cagar lingsu pasti tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Bagaimana ini bisa? Han Fei Yu terlihat tidak percaya ketika dia berkata, jika dia benar-benar seorang tunas langit, mengapa dia harus datang sebelum tebing lingsu untuk belajar seni mistis? Itu karena Penatua Wu Qingfeng tidak ingin dia menganggap dirinya istimewa dan di atas yang lainnya. Pada kenyataannya, Penatua Wu Qingfeng telah menghabiskan beberapa bulan terakhir secara pribadi mengajarnya dan telah menyerahkan kurang dari Tao Scripture lebih besar dari kepadanya. Wang Jing menjawab. Ketika dia mendengar bahwa Penatua Wu Qingfeng secara pribadi menyampaikan kurang dari Tao Scripture lebih besar dari wajah Han Fei Yu berubah menjadi hijau karena dia tahu bahwa tidak ada pertanyaan bahwa Pang Bo adalah tunas langit. Li Fei melanjutkan, Penatua Wu Qingfeng selalu memperhatikan mereka dan secara pribadi menyaksikan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian, ia merasa bahwa ada kebutuhan untuk secara resmi menyatakan bahwa Pang Bo adalah tunas langit sehingga di masa depan Anda tidak akan melanjutkan jalan ceroboh Anda. Petik 2 Ekspresi Han Fei Yu sangat gelap dan dengan jentikan lengan bajunya dia berbalik dan pergi. Pang Bo linglung dan hanya ketika Han Fei Yu pergi barulah dia sadar. Dia memiliki ekspresi aneh ketika dia bertanya kepada Li Fei dan Wang Jing, apakah ini berarti bahwa di masa depan aku tidak perlu khawatir tentang dia. Wang Jing berpikir bahwa Pang Bo merasa cemas dan takut ketika dia menghibur, jangan khawatir, katakanlah dia bukan cucu seorang Penatua, bahkan jika dia adalah keturunan dari pemimpin sekte kita, dia tidak akan berani menyentuh kamu. Petik 2 Kalau begitu aku pasti bisa tenang. Setelah mengatakan ini, dia bergegas maju dengan langkah besar. Jelas bahwa dia tidak merasa takut atau khawatir dan jelas ingin terus memukuli Han Fei Yu. Li Fei dan Wang Jing tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Wajah Han Fei Yu mengerut dan dia merasa seolah-olah dia telah memakan anak yang sudah mati, mengisi semua amarahnya saat dia dengan cepat meremas kerumunan dan menghilang. Bab 45 Ratusan Ekstrak Tumbuhan Ye Fan dan Pang Bo telah benar-benar menekan Han Fei Yu, semua orang tercengang. Seperti yang dilihat orang banyak, dua pemuda yang baru berumur 11 atau 12 tahun ini terlalu ganas dan jelas belum mengolah mata air surgawi mereka namun berhasil mengalahkan cucu seorang Penatua yang konyol, hampir sampai melukai dirinya. Ini hanya membuat kerumunan orang terbelalak dan tak bisa berkata-kata. Dua orang ini terlalu ganas. Mereka baru 11 atau 12 tahun, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan surgawi seperti itu. Menghadapi musuh dengan tangan kosong dan menekan Han Fei Yu dengan kekuatan mereka, bahkan menepis simbol kayu hijau yang telah diberikan oleh kakek Han pada cucunya, ini benar-benar tak terbayangkan. Orang-orang di daerah itu mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, bahkan para murid yang telah berada di tempat perlindungan lingsu untuk waktu yang lebih lama dan berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan menemukan bahwa cucu lelaki tua Han secara brutal dipukuli oleh Pang Bo dan Ye Fan, ini menghasilkan kegemparan besar. Kedua pemuda itu terlihat begitu lembut dan anggun, bagaimana mungkin mereka begitu tak kenal takut. Memang benar bahwa seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Ye Fan dan Pang Bo telah berusaha untuk tetap rendah tetapi sekarang menjadi fokus semua orang. Ketika para murid di tebing batu lain mendengar tentang peristiwa yang terjadi, mereka juga bergegas untuk melihat dua orang yang ganas. Apa, Pang Bo itu sebenarnya adalah tunas langit? Petik 2 Akhirnya berita itu menyebar dan semua orang yang mengetahui berita itu memiliki ekspresi terkejut. Para murid yang telah berada di suaka lingsu untuk jangka waktu tertentu semua mengerti apa arti tunas surgawi, ini adalah harapan masa depan suaka lingsu dan akan dipelihara sebagai penerus. Ini adalah sosok yang mungkin bisa memimpin sekte menjadi kemuliaan dan ketenaran. Jadi dia sebenarnya tunas langit, tidak heran dia memiliki keberanian yang tak kenal takut, moralitas dan perilakunya juga berbeda dari yang lain. Sepertinya Han Fei Yu telah menendang dinding baja kali ini, dia bahkan tidak bisa membalas dendam di masa depan, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan mengambil ini berbaring. Pada saat ini, orang-orang di daerah itu memandangi Pang Bo dengan ekspresi yang rumit, hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan dan banyak orang telah memutuskan bahwa mereka akan mencoba berteman dengannya. Ye Fan dan Pang Bo tidak menganggur dan acu-ta'acu pada pandangan kerumunan saat mereka mengambil 30 lebih botol dari ratusan ekstrak tanaman yang berserakan di lantai. Beberapa pemuda yang telah berkelahi dengan Ye Fan dan Pang Bo masih berada di lumpur dan semua botol giok yang telah mereka curi sekarang berada di tangan mereka. Murid-murid yang baru saja bergabung dengan tempat kudus hanya akan berhak atas satu botol giok berisi ratusan ekstrak tanaman, dapat dibayangkan betapa berharganya itu dan mereka berdua tiba-tiba mendapatkan lebih dari 30 botol, bahkan orang-orang di daerah itu melihat merah. Beberapa pemuda itu telah berhasil menumbuhkan simbol surgawi, mereka harus memiliki hal-hal yang lebih baik. Ye Fan dan Pang Bo tidak puas karena tatapan mereka pergi ke para pemuda yang saat ini berada di lumpur dan lumpur. Orang-orang ini semua telah mengembangkan gumpalan energi surgawi dan telah memelihara simbol surgawi dari dalam lautan kepahitan mereka. Mereka tentu memiliki status lebih tinggi daripada murid normal dan pasti akan lebih kaya daripada mereka. Kedua orang saling bertukar pandang dan seolah-olah mereka mencabut bawang dari tanah, mereka mulai mengangkat kelima pemuda itu dari lumpur dan mulai mencari tubuh mereka secara menyeluruh. Mengapa masing-masing orang ini hanya memiliki beberapa botol berisi ratusan tanaman ekstrak di tubuh mereka? Ye Fan dan Pang Bo melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh masing-masing orang dan menemukan bahwa setiap anak muda hanya memiliki lima botol ekstrak tumbuhan dan mereka memperoleh kurang dari apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Kedua orang memiliki ekspresi tidak puas di wajah mereka dan ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak bisa berkata-kata. Hari ini adalah hari untuk membagikan seratus ekstrak tanaman dan berdasarkan pada tingkat budidaya yang berbeda, jumlah seratus ekstrak tanaman yang diberikan akan berbeda. Para pemuda ini yang bisa mendapatkan lima botol sudah dianggap layak. Li Fei dan Wang Jing belum pergi dan melihat semua ini terjadi di depan mata mereka. mereka saling memandang dan hanya tidak tahu harus berkata apa. Mereka belum pernah bertemu saudara junior semacam ini sebelumnya. Saat ini, beberapa pemuda ditumpuk di tanah seperti tumpukan lumpur dan tidak punya energi untuk bangun. Ye Fan dan Pang Bo sudah selesai mencari mayat-mayat itu dan berbagi pandangan sebelum dengan acuh-ta'acuh melemparkan beberapa ke dalam kolam lagi. Kali ini, mereka tidak didorong dengan cepat karena takut bahwa jika para pemuda tidak berhasil keluar pada waktunya, sebuah kehidupan mungkin benar-benar diambil. Setelah itu, kelompok pemuda pertama yang didorong dengan cepat di kolam ditarik keluar dan dilemparkan ke air berlumpur. Akhirnya, Ye Fan dan Pang Bo datang sebelum artefak simbol kayu hijau sebelumnya dan mencoba untuk mendorongnya tetapi ternyata terlalu berat dan bahkan jika mereka bisa mengangkatnya, itu tidak mungkin dilakukan. Dengan pemikiran ini, mereka menginjak-injak para pemuda lagi sebelum menjentikan lengan baju mereka dan pergi. Kerumunan terpana, kedua orang itu hanya seperti belalang ketika mereka berkeliling di bawah tatapan semua orang, tidak berubah ketika mereka benar-benar mencari setiap orang dan bahkan mencoba untuk mengambil simbol kayu hijau pergi. Kakak senior Li Fei dan kakak perempuan Wang Jing, terima kasih banyak. Ye Fan dan Pang Bo meremas melewati kerumunan dan berteriak dari kejauhan sebelum buru-buru lari. Wajah Han Fei masih hijau dan hatinya terbakar, dia tidak repot-repot untuk mengambil simbol kayu hijau dan langsung menuju ke lembah di kedalaman Suaka Lingsu. Itu sangat luas di lembah dan peternakan tanaman obat dapat dilihat di mana-mana, dipenuhi dengan banyak tanaman yang unik, aroma obat menyerang indera dan kis spiritual padat di udara. Sepanjang jalan ada beberapa anak-anak farmasi yang memberikan penghormatan kepada Han Fei tetapi dia mengabaikan mereka dan dengan wajah muram dia menuju ke bagian lembah yang dalam dan berdiri di depan sebuah gua yang tinggal. Aroma obat di sini bahkan lebih menonjol dan sebelum gua tinggal 18 pot obat yang tertata rapi. Tidak diketahui logam apa yang digunakan untuk menempa pot tetapi bisa dilihat sederhana dan tanpa hiasan namun berat. U.R., bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Di dalam gua yang tinggal suara tua bisa didengar, tidak ada yang keluar tetapi rasanya seolah-olah orang di dalam bisa mengetahui dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di luar. Di antara dua orang, salah satu dari mereka sebenarnya adalah tunas langit. Han Fei Yu berdiri di luar gua tinggal ketika dia menggertakkan giginya dan menggambarkan peristiwa yang terjadi. Jika kita tahu sebelumnya bahwa kedua orang ini telah memakan obat surgawi, kita hanya akan meminta keduanya untuk mengeluarkan sebagian dari darah segar mereka. Sayang sekali saya tahu sudah terlambat dan situasinya menjadi bermasalah. Setelah mengatakan ini, Penatuahan diam-diam merenungkan di dalam gua untuk waktu yang lama sebelum berbicara lagi kecambah surgawi itu. Jangan memprovokasi dia, seperti untuk yang lain, mari kita tunggu dan lihat dulu. Petik 2 Apa arti kakek itu? Mata Han Fei Yu dipenuhi dengan cahaya ganas. Maksud saya adalah, saat ini Anda seharusnya tidak melakukan apa-apa dan fokus pada kultivasi. Setelah mengatakan ini, gua itu sunyi dan tidak ada suara lain yang bisa terdengar. Ya, Han Fei Yu marah tetapi tidak berani untuk tidak menaati Han yang lebih tua. Dia membungkuk di depan gua, berbalik dan pergi. Ye Fan dan Pang Bo kembali ke tempat tinggal mereka ketika keduanya mulai melihat rampasan perang mereka. Mereka telah mengumpulkan total 66 botol ekstrak tumbuhan dan ini dapat dianggap sebagai jumlah kekayaan astronomi. Orang yang bermargahan benar-benar orang yang baik. Kedua orang itu memuji. Ye Fan dan Pang Bo selesai berurusan dengan botol batu giok kecil dan perlahan-lahan tenang. Meskipun mereka telah mengalahkan Han Fei Yu dan kroni-kroninya, mereka merasakan bahaya yang kuat. Hanya menggunakan tubuh mereka yang memiliki kekuatan seperti gajah, mereka bisa dianggap manusia super oleh orang normal. Namun, ketika dihadapkan dengan para kultifator yang memiliki energi surgawi dan dapat memanfaatkan seni mistis, mereka tidak memiliki fleksibilitas dan sulit untuk mengatasi musuh. Jelas bahwa mereka harus fokus pada pelatihan, membangun lautan kepahitan mereka dan menghubungkan dengan roda kehidupan mereka untuk memungkinkan mata air surgawi untuk berdeguk maju. Hanya ketika ada energi yang cukup di dalam kehidupan surgawi mereka, mereka akan benar-benar kuat. Itu adalah dasar dari seorang kultifator. Dipenuhi dengan rasa bahaya ini, kedua orang merasakan kebutuhan mendesak untuk menjadi lebih kuat dan bahkan lebih termotivasi untuk fokus pada kultifasi. Dalam dua hari berikutnya, Pangbo terus-menerus meminum enam botol ekstrak tanaman dan dikombinasikan dengan seni budidaya mistis yang dicatat dalam kurang dari Dow Scripture lebih besar dari lautan kepahitannya akhirnya berlipat ganda dalam ukuran. Namun, setelah meminum ekstrak botol ketujuh dari seratus tanaman, ia merasa ada sesuatu yang salah ketika esensiki di dalam lautan kepahitannya bergerak secara sembarangan dan rasanya seolah-olah banyak pin yang menusuknya. Kotoran, penatua yang mengajarkan seni mistik menyebutkan bahwa tidak akan ada hasil yang baik dari terlalu serakah. Murid-murid yang baru saja masuk tidak akan sanggup menanggung terlalu banyak seratus ekstrak tanaman dan inilah mengapa setiap tiga bulan hanya satu botol yang diberikan. Memang ada alasan untuk ini. Kepala Pangbo penuh keringat saat dia dengan pahit menahannya. Aku akan pergi mencari seseorang. Yevan ingin mendorong membuka pintu untuk mencari bantuan. Tidak perlu, aku hampir tidak bisa menggertakkan gigiku melalui ini. Pangbo bersikeras tidak menemukan siapapun dan setelah bertahan selama setengah hari, rasa sakit akhirnya berangsur-angsur hilang dan dia tertawa pahit. Tampaknya makanan harus benar-benar dimakan seteguk demi seteguk dan jalan seharusnya hanya diinjak selangkah demi selangkah. Sebuah waktu. Seorang murid normal hanya akan mampu menanggung satu botol setiap tiga bulan, menjadi tunas surgawi. Saya benar-benar minum enam hingga tujuh botol dalam dua hari. Ini sudah menantang surga. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Pangbo memiliki ekspresi ingin tahu ketika dia berkata, kamu sudah minum enam sampai tujuh botol, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki perasaan sakit tetapi esensi ki kamu sepertinya menjadi semakin penuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada fluktuasi dalam lautan kepahitan Anda? Yevan menggelengkan kepalanya, roda kehidupannya dan lautan kepahitan masih benar-benar diam tanpa fluktuasi. Satu-satunya hal yang baik tentang mengolahnya adalah memungkinkan esensi ki-nya menjadi semakin banyak. Kamu sudah minum enam hingga tujuh botol, tetapi tidak ada yang aneh terjadi, sepertinya kamu jauh dari batasmu. Kamu penggemar, kamu harus terus meningkatkan jumlah yang kamu konsumsi. Siapa tahu, mungkin akan ada beberapa efek ajaib. Petik 2. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Dengan fisik saya, tidak peduli berapa banyak ratus ekstrak tumbuhan yang saya minum akan menjadi limbah. Daripada menyianyiakannya, saya lebih suka membiarkannya bagi Anda untuk melakukan terobosan dan berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi yang memungkinkan mata air surgawi Anda berdeguk maju. Petik 2. Santai saja, karena mereka sudah menyatakan bahwa aku tunas langit, jelas bahwa aku akan dapat memperoleh seratus tanaman ini dengan mudah. Bukankah Penatua Wu King Feng pernah berkata bahwa kondisi mental kita sangat penting dan meskipun dia tahu bahwa saya memiliki banyak potensi, dia tidak ingin saya memiliki perasaan superioritas dan mengirim kami ke tebing batu lingsu untuk belajar. Seni mistis. Alasan kita melalui semua ini jelas untuk memalsukan kehendak saya, saya membayangkan bahwa di masa depan semua ini akan berubah dan pasti tidak akan ada kekurangan ratusan ekstrak tanaman. Petik 2 Apa yang Pangbo katakan sangat masuk akal dan Yevan tidak menolak lebih jauh karena mereka tidak perlu bersikap sopan satu sama lain. Dia akhirnya mulai minum ekstrak tanaman dalam jumlah besar. Satu botol, dua botol, tiga botol. Yevan terus mengeksekusi seni mistis yang direkam dalam kurang dari daoscripture lebih besar dari saat ini dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tetapi ada perubahan ajaib yang secara bertahap terjadi di dalam tubuhnya. Bab 46 Laut Kemasan Pahit Dalam hari ini, Yevan minum tiga belas botol ekstrak seratus tanaman. Selain tujuh botol yang diminum dalam dua hari terakhir, jumlah yang diminumnya mencapai dua puluh botol. Selain esensi ki dalam meridiannya melonjak dan menyala, dia masih tidak merasakan ketidaknyamanan. Melihat cara dia minum, Pangbo juga merasa takut ketika dia berkata, mari kita berhenti dulu, hati saya saat ini melonjak di semua tempat dan mata saya terus berkedut. Aku takut kamu tiba-tiba akan meledak dengan, bang. Dan aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Petik dua. Jangan menjadi kutukan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Yevan meneliti situasi lautan kepahitannya dan berkata, aku sepertinya merasakan sesuatu yang istimewa. Petik dua. Apa, mungkinkah itu benar-benar efektif? Pangbo memiliki ekspresi gembira ketika dia berkata, aku akan menemukan Penatua Wu King Feng yang terhormat untuk membantu membimbingmu. Petik dua. Yevan menghentikannya dan berkata, jangan pergi, aku ingin perlahan-lahan maju sendiri. Petik dua. Penatua Wu King Feng telah menyebutkan sebelumnya bahwa dengan tubuh Yevan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan orang luar tidak memiliki cara untuk membantu membimbingnya. Penatua Wu King Feng mengatakan bahwa jika roda kehidupan di dalam orang normal adalah tanah, roda kehidupan Yevan akan menjadi logam surgawi. Setelah menanam benih ke tanah, dengan perawatan dan nutrisi yang tepat, benih akan berkecambah dan terisi dengan kehidupan. Sedangkan untuk logam surgawi, tidak peduli berapa banyak perawatan dan makanan yang Anda berikan, masih akan sulit bagi benih itu untuk tumbuh. Dalam keadaan seperti itu, hanya ketika logam surgawi mengalami perubahan yang datang dari dalam barulah akan ada sedikit peluang untuk menciptakan kehidupan. Betapapun hebatnya kondisi eksternal ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Emosi Yevan diaduk karena dia memiliki perasaan unik di dalam tubuhnya. Fisiknya dikenal sebagai tubuh surgawi sejak zaman kuno dan meskipun saat ini dianggap sebagai tubuh lumpuh, hatinya tidak berdamai dan dengan perasaan unik yang ia alami saat ini ia secara alami merasakan kegembiraan. Pada saat ini, mata Pangbo melebar ketika dia menatap Yevan meminum seratus ekstrak tanaman seperti air, menenggak satu botol demi satu. Hatinya tertahan di tenggorokan asteris. TN asteris idiom, terperangah. Aku pikir, kita harus lebih berhati-hati, lihat jalanmu. Aku benar-benar ketakutan, mari kita selamatkan sisanya untuk besok, oke. Aku benar-benar ketakutan sekarang. Ketika Pangbo mengucapkan kata-kata ini, sudah ada tumpukan botol batu giok kosong di lantai dan Yevan sudah minum empat puluh botol dari ratusan ekstrak tanaman. Jangan khawatir, aku saat ini merasa luar biasa dan gelombang esensi di dalam meridianku sudah tenang. Area di mana roda kehidupan berada sebenarnya bergetar dengan kuat. Petik dua. Setelah Yevan selesai berbicara, dia terus minum ekstrak seratus tanaman dan akhirnya menghabiskan semua botol. Selain tujuh yang diminum oleh Pangbo, 59 botol yang tersisa semuanya diminum oleh Yevan. Bagaimana perasaanmu? Pangbo bertanya dengan gugup. Aku akhirnya bisa merasakan keberadaan roda kehidupan dan pegas energi surgawi sebenarnya berdeguk. Yevan tetap diam setelahnya dan mulai mengeksekusi seni mistis yang direkam di dalam untuk menyerang lautan kepahitan. Di sampingnya, Pangbo tertegun ketika dia bergumam, mata air energi surgawi dalam roda kehidupan berdeguk. Kenapa aku belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya? Pondok jerami menjadi sunyi senyap dan Yevan seperti patung batu ketika dia diam-diam duduk di sana dengan Pangbo dengan gugup menunggu di samping. Setelah waktu yang lama, Pondok jerami itu tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya menyilaukan yang terang dan suara tsunami meledak. Dari dalam lautan Yevan dengan keagungan yang tak terhitung banyaknya kemegahan surgawi memancar, cerah dan gemilang, disertai dengan cahaya yang berkedip dan gemuruh guntur. Pangbo dengan mata terbelalak dan tak bisa berkata-kata saat dia dengan bingung menatap pemandangan di depannya. Dari dalam lautan kepahitan Yevan, ribuan sinar cahaya surgawi bersinar, cemerlang seperti pelangi. Sebenarnya ada gelombang emas yang melonjak hebat dan ini disertai dengan kilatan petir dan gemuruh guntur, ada tsunami yang dahsyat dan gelombang mencapai langit. Adegan fenomenal yang terjadi dalam lautan kepahitan itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan Pangbo sangat terkejut. Dia merasa bahwa pemandangan di depannya terlalu sulit dipercaya ketika dia bergumam, apa yang terjadi di sini. Pondok jerami dipenuhi dengan suara memekakan telinga dari laut yang melolong, seolah-olah pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa melaju ke depan. Pangbo dengan paksa menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak dalam mimpi. Tsunami yang mencapai langit dengan suara gemuruh dan gelombang besar yang mengamuk. Pangbo merasakan mulut dan lidahnya mengering asteris, ini seperti mimpi ketika ombak yang bergemuruh terdengar seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang dan kuda yang sedang melaju ke depan. Pada saat ini, mereka tampaknya tidak berada di gubuk jerami tetapi mereka tampaknya telah tiba di pantai laut dan saat ini menghadapi bentangan luas laut yang bergelombang. Idiom asteris, terlalu banyak bicara. Yevan benar-benar diam ketika dia duduk di sana tanpa bergerak, lautan kepahitannya melepaskan cahaya surgawi yang menyilaukan mata dan suara ombak tak henti-hentinya, lampu kemasan melintas, guntur dan kilat menyambar ke bawah dan ada ombak berbusa yang mengerikan. Perairan besar yang berwarna emas. Mungkinkah itu benar-benar lautan kepahitannya? Mengapa kemegahannya menyebar keluar sehingga orang luar pun bisa melihatnya? Pangbo masih kaget saat dia menatap Yevan. Lautan kepahitannya bercahaya dan berkilauan, ombak tak henti-hentinya melonjak. Dia yakin bahwa suara lautan melolong berasal dari lautan kepahitan Yevan. Ini hanya menakjubkan dan lautan kepahitan yang seharusnya disembunyikan di dalam tubuh benar-benar membuat suara tak berujung yang mirip dengan lautan yang sebenarnya. Pangbo berdiri di sana seperti patung batu, suara gemuruh datang dari depannya dan ombak kemasan seolah-olah mereka bisa keluar kapan saja memberikan satu tekanan besar. Mengapa warnanya kemasan? Setelah kejutan awal dari suara laut melolong telah berlalu, Pangbo perlahan-lahan menjadi tenang. Jika badan air kemasan itu adalah lautan kepahitan Yevan, itu hanya akan terlalu luar biasa. Pangbo merasa berlutut. Dia sudah bisa melihat lautan kepahitan di dalam tubuhnya sendiri. Itu berwarna hitam seperti tinta dan memiliki atmosfer tak bernyawa. Penatua Wu Qingfeng telah menyebutkan bahwa tanpa menghubungkan keroda kehidupan di dalam lautan kepahitan, esensi kehidupan hanya bisa bertahan di atas lautan kepahitan. Sedangkan untuk lautan kepahitan, ia akan diam dan sunyi tanpa satu pun fluktuasi kehidupan, dan warnanya akan tampak seperti hijau tua pekat atau hitam pekat. Bertentangan dengan harapan, lautan kepahitan Yevan benar-benar terlalu berbeda dari pemahaman mereka dan sama sekali tidak cocok dengan deskripsi Penatua Wu Qingfeng. Kabum! Di atas laut kemasan yang bergolak kepahitan, kilat dan guntur berlimpah dan dikombinasikan dengan lautan yang melolong, membuat seluruh area tampak menyala, laut dan langit terhubung dan sinar kemasan yang gemerlap dapat dilihat di mana-mana, menyilaukan dan spektakuler. Pangbo dengan gugup menyaksikan penuh dengan ketakutan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sepanjang proses ini, Yevan tampaknya tidak sadar ketika dia duduk di sana dalam keheningan mutlak terus mengeksekusi seni mistis yang direkam dalam. Beberapa jam berlalu, cahaya kemasan akhirnya menghilang dan suara laut yang melolong perlahan-lahan semakin lembut. Satu jam berlalu dan pondok jerami itu akhirnya sunyi, lautan kepahitan Yevan telah kembali tenang, kecemerlangan disimpan di dalam dan suara ombak telah menghilang. Tidak lama kemudian, Yevan membuka matanya dan tampaknya ada cahaya surgawi yang jauh di dalam matanya. Ketika dia berdiri, dia tampak lebih gesit dan memiliki aura seorang praktisi dao. Apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Bagaimana perasaanmu sekarang? Pangbo dengan tidak sabar bertanya. Sebelumnya saya akhirnya berhasil merasakan roda kehidupan dan melihat sumber energi surgawi yang gemericik. Setelah itu saya menyerang lautan kepahitan dan benar-benar melihat tubuh air kemasan. Bahkan sekarang saya tidak yakin apakah itu hanya ilusi. Petik 2 Mendengar penjelasan Yevan, Pangbo kaget dengan mulut terbuka lebar ketika dia menganggup dengan penuh semangat. Itu bukan ilusi, karena Aku juga melihatnya. Petik 2 Kamu juga melihatnya. Yevan memiliki ekspresi terkejut. Itu benar? Sebelumnya kamu tidak tahu betapa kerasnya kebisingan di daerah ini, suara laut yang melolong, ribuan cahaya surgawi yang cemerlang dan cemerlang, seluruh pondok jerami bergetar. Sangat beruntung bahwa daerah tempat tinggal kami agak terisolasi, jika tidak, pasti akan menyebabkan keributan. Yevan dengan hati-hati mendengarkan deskripsi Pangbo tentang peristiwa itu dan akhirnya percaya bahwa tubuh emas air dan lautan melolong yang dilihatnya bukan ilusi. Pangbo bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu? Saya melihat bahwa pada akhirnya laut kemasan kepahitan menghilang. Mungkinkah Anda gagal? Saya tidak yakin apakah itu dapat dianggap sukses. Setelah mengatakan ini, Yevan sekali lagi mengeksekusi seni mistis yang direkam dalam, titik kecil-kecil cahaya kemasan dipancarkan dari daerah di mana lautan kepahitannya adalah lokasi sekitar sebesar biji wijen tetapi menyilaukan mata. Meskipun lautan kepahitan tampaknya agak kecil, tidak ada masalah. Selama Anda terus berkultivasi tentu itu akan secara bertahap tumbuh lebih besar. Pangbo melanjutkan dengan bersemangat, saya benar-benar yakin bahwa lautan kepahitan Anda luar biasa, sebenarnya warnanya kemasan yang sama sekali berbeda dari orang kebanyakan. Lampu kemasan yang dilepaskan benar-benar bisa disebarkan keluar. Petik 2 Meskipun hanya lautan seukuran titik telah dibudidayakan, Yevan sangat gembira, ia akhirnya berhasil melewati penghalang awal dan membangun lautan kepahitan yang menjadi miliknya. Mengapa aku merasa bahwa lautan kepahitan seukuran wijenmu tampaknya memiliki sedikit energi surgawi yang berfluktuasi di dalam, mungkinkah itu esensi terkonsentrasi? Petik 2 Pangbo memiliki ekspresi bingung. Bab 47 Menantang Lautan para pembudidaya kepahitan adalah seperti namanya, mematikan sunyi dan diisi dengan suasana tanpa kehidupan tanpa segala bentuk fluktuasi kehidupan. Bertentangan dengan ini, di tengah lautan kepahitan Yevan, titik cahaya kemasan menyilaukan dan gemerlap, seperti matahari pagi yang terbit dipenuhi dengan semangat dan kehidupan. Seperti yang dijelaskan Pangbo, titik emas yang merupakan lautan kepahitan memang memiliki fluktuasi energi surgawi. Meskipun sangat lemah, itu jelas luar biasa dibandingkan dengan lautan kepahitan orang lain, itu bisa dianggap ajaib dan indah seperti inti sari alam, hanya luar biasa. Mungkinkah Anda sudah terhubung dengan roda kehidupan Anda? Berdasarkan spekulasi Pangbo, bisa jadi bahwa Yevan telah membuat jalur yang menghubungkan ke roda kehidupan di kedalaman lautan kepahitannya yang mengakibatkan musim semi-surgawi untuk berdeguk maju menciptakan hasil ajaib seperti itu. Saya belum membangun saluran apapun dan mata air kehidupan surgawi belum berdeguk maju. Yevan menggelengkan kepalanya menyangkal spekulasi itu. Dia yakin bahwa ini adalah lautan kepahitannya dan bukan hasil dari mata air suci dari roda kehidupan. Pangbo menghela nafas, ini terlalu membingungkan, fisik surgawi kuno tentu jauh dari biasa, sama sekali berbeda dari orang normal. Mungkinkah lautan kemasan kepahitan adalah sesuatu yang eksklusif bagi orang-orang dengan fisik unik seperti itu? Petik 2. Aku hanya membangun lautan kepahitan, tidak diketahui apakah aku bisa terus berkultivasi. Yevan tidak membiarkan kegembiraannya mengatasi rasionalitasnya. Setelah itu ia mulai memeriksa dirinya sendiri secara internal untuk melihat situasi lautan kepahitannya. Lautan kepahitan seukuran biji wijen, sekelilingnya seperti daerah kosong kehidupan, diselimuti kegelapan dan benar-benar sunyi. Cahaya dari lautan kepahitan bersinar dalam kegelapan dan titik cahaya seperti bulan di langit. Ini membuat Yevan merasa harapan yang tak ada habisnya bahwa suatu hari dia mungkin benar-benar dapat membangun lautan kemasan yang pahit, benar-benar membersihkan area kegelapan dan aura kematian, meninggalkan kesunyian yang mematikan di belakang dan mengisinya dengan kehidupan dan semangat. Yevan dan Pangbo memeriksa untuk waktu yang lama dan sampai pada kesimpulan bahwa fisik Yevan terlalu unik dan seperti lubang tanpa dasar yang membutuhkan ratusan ekstrak tanaman untuk membangun lautan kepahitan. Berbeda dari orang normal, dia tidak takut bahwa obat yang berlebihan mungkin terlalu kuat sehingga lautan kepahitannya akan meluap, melainkan lautan kepahitannya seperti jurang yang tidak mungkin diisi sepenuhnya. Mencapai kesimpulan ini, kedua orang itu merasa kaku. Murid-murid lain yang baru masuk hanya akan menggunakan satu botol berisi ratusan ekstrak tanaman setiap tiga bulan, empat dalam setahun. Untuk membuat lautan pahit seukuran biji wijen, Yevan telah menggunakan 59 botol ekstrak tanaman, ini adalah jumlah yang bisa digunakan orang lain selama lebih dari 10 tahun. Ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan apa yang dikatakan Penatua Wu Qingfeng, jalan kultivasi semakin sulit ketika seseorang maju. Pada tahap selanjutnya setiap langkah maju akan menjadi 10 kali kesulitan dibandingkan dengan tahap awal. Yevan dalam keadaan linglung ketika dia mempertimbangkan masalah ini, alasan ini tentu akan berlaku untuk penggunaan ekstrak ratusan tanaman juga. Itu baru permulaan dan dia sudah membutuhkan puluhan botol, sulit untuk membayangkan jumlah ekstrak gila yang akan dia butuhkan ketika dia benar-benar berhasil mendapatkan kesuksesan kecil. Jangan khawatir, aku yakin akan ada solusinya. Setelah mengatakan ini, Pangbo sepertinya mengingat sesuatu karena kedua matanya tampak menyala. Anda dapat membiarkan penatua Wu Qingfeng tahu bahwa Anda benar-benar dapat berkultivasi dan jika fisik surgawi dari zaman kuno bahkan dapat menumbuhkan kesuksesan kecil, ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar di negara bagian Yan dan mengejutkan semua tanah tandus timur. Itu akan sangat luar biasa. Saya pikir para tetua Suaka Lingsu akan tercengang setelah mendengar berita ini dan menggunakan semua sumber daya mereka untuk memelihara Anda. Petik 2 Yevan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati-hati mempertimbangkan sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka tahu. Petik 2 Kenapa? Pangbo bingung. Alasan pertama adalah bahwa Suaka Lingsu tidak memiliki kekuatan di dalam tanah tandus timur. Begitu berita itu bocor, aku pasti akan mati. Alasan kedua adalah bahwa saya curiga bahwa meskipun lautan emas kegetiran itu ajaib, sangat mungkin bahwa saya tidak akan dapat terus berkultivasi dan sangat mungkin bahwa tubuh saya masih dianggap sebagai yang lumpuh. Petik 2 Pangbo dengan hati-hati memikirkan dan juga merasa bahwa alasan pertama tentu saja merupakan alasan yang valid. Mereka tentu saja tidak mampu membocorkan informasi ini jika tidak maka akan menjadi bencana. Sehubungan dengan alasan kedua, kupikir kau terlalu banyak berpikir. Petik 2 Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sekarang tahu mengapa fisik surgawi dari zaman kuno kadang-kadang muncul tetapi akan sulit bagi orang itu untuk mencapai keberhasilan dalam kultivasi. Hanya biaya saja tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditanggung oleh sekte normal. Tahap awal masih baik-baik saja tetapi jalan abadi adalah panjang dan setiap langkah maju akan membutuhkan 10 kali lipat biaya. Berjalan menyusuri jalan setapak dan terus meningkat 10 kali per level, mari kita bahkan tidak berbicara tentang berkultivasi ke tahap akhir, bahkan jika saya hampir mencapai tahap tengah, jumlah yang dibutuhkan untuk terus berkultivasi akan menjadi angka astronomi. Saya takut bahwa bahkan tempat-tempat suci yang telah ada sejak zaman kuno atau keluarga bangsawan kuno itu akan merasakan ketegangan. Dapat dikatakan bahwa keuntungan dari pengeluaran seperti itu tidak akan menebus kerugian, jumlah sumber daya yang digunakan bisa menghasilkan pemeliharaan banyak murid berbakat. Petik 2 Mungkinkah ini alasan sebenarnya mengapa tidak ada cara untuk berkultivasi dengan tubuh surgawi dari zaman kuno, sehingga dianggap sebagai tubuh yang cacat? Pangbo memiliki ekspresi keheranan. Yevan merenung sejenak dan berkata, alasan ini hanya didasarkan pada temuan selama tahap awal budidaya. Saya yakin pasti ada banyak alasan lain. Kalau tidak, alasan-alasan sakral dan keluarga aristokrat kuno itu tidak akan mudah menyerah. Sangat mungkin bahwa ada persyaratan yang lebih ketat atau kesulitan tertentu yang terlibat. Petik 2 Bagaimana bisa seperti ini? Pangbo dalam keadaan pingsan ketika dia merasa bahwa masa depan Yevan tampak suram, jalur kultifasinya tampaknya ditempa dengan susah payah. Namun, Yevan tidak memiliki ekspresi cemas ketika dia berkata, fisik surgawi dari zaman kuno, jika itu mudah untuk dipupuk maka itu akan kehilangan semua makna. Semakin sulit jalan di depan semakin luar biasa itu. Melawan ombak, mendaki tebing tinggi, secara paksa mengatasi jurang, terlepas dari apapun aku akan terus berjalan ke depan dan siapa tahu suatu hari aku mungkin benar-benar mencapai puncak. Petik 2 Pada hari-hari baru berikutnya, Yevan dan Pangbo terus berkultifasi dengan pahit saat mereka bekerja keras untuk meningkatkan level kultifasi mereka. Selama periode ini, Penatua Wu King Feng memanggil Pangbo ke gunung belakang di dalam tempat kediaman Ling Su dan secara resmi menyatakannya sebagai tunas selestial. Dia kemudian mendorongnya untuk gigi berkultifasi agar mata air surgawi di dalam lautan kepahitan dalam dirinya bergejolak. Pada saat itu, mereka akan menganggapnya sebagai murid batiniyah. Setelah secara resmi diakui sebagai tunas selestial, Pangbo dapat menerima 8 botol ekstrak 100 tanaman setiap bulan. Dibandingkan dengan sebelumnya di mana ia hanya bisa memperoleh 4 tahun, ada perubahan besar dalam perawatan. Seiring kultifasinya yang terus meningkat, jumlahnya juga akan meningkat, memenuhi persyaratan apapun yang dihadapinya. Dia tidak perlu khawatir bahwa akan ada kekurangan 100 ekstrak tanaman. Di gunung belakang Suaka Ling Su, Pangbo dengan sungguh-sungguh meminta bantuan dari sesepuh Wu King Feng mengenai banyak pertanyaan dan tujuannya sebenarnya adalah untuk memahami beberapa keraguan sehubungan dengan lautan kepahitan Ye Fan yang kemasan. Penatua Wu King Feng berbicara tentang banyak rahasia mengenai lautan kepahitan. Di dunia, sebenarnya ada banyak bakat menakutkan yang membangun lautan kepahitan mereka dengan karakteristik unik. Keanehan apa yang dimiliki masing-masing dari lautan kepahitan mereka? Penatua Wu King Feng berbicara tentang lebih dari 10 jenis kehasan yang berbeda, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki lautan kepahitan yang kemasan. Akhirnya, Pangbo tidak tahan lagi ketika dia dengan lugas bertanya, ketika membangun lautan kepahitan, mungkinkah bunyi melolong lautan mencapai langit, dengan ribuan sinar surgawi bersinar ke depan dan lautan kepahitan untuk menjadi tubuh emas yang besar? Tidak mungkin. Penatua Wu King Feng menggelengkan kepalanya tetapi ragu-ragu sebelum mengakui, mungkin tubuh surgawi dari zaman kuno dapat menyebabkan pemandangan yang mencengangkan itu, tetapi bahkan pada saat itu seharusnya tidak ada keributan yang diciptakan. Petik 2 Ada desas-desus bahwa baru-baru ini tubuh surgawi langka tertentu telah muncul di Tanah Tandus Timur dan ini bukan insiden yang terisolasi. Dikabarkan bahwa mereka saat ini sedang dalam fase pertumbuhan dan telah disembunyikan oleh Tanah Suci atau keluarga aristokrat kuno. Bahkan sesepuh Wu King Feng telah mendengar desas-desus ini beberapa kali. Bakat langka yang tak tertandingi itu hampir semuanya telah diambil oleh Tanah Suci dan keluarga aristokrat kuno itu, kata penatua Wu King Feng dengan pahit. Pang Bo kembali dan berbagi semua yang telah dia pelajari dengan Ye Fan sebelum akhirnya berkata, sepertinya lautan emas kepahitan memang luar biasa, bahkan tubuh surgawi yang muncul di Tanah Tandus Timur ketika membangun lautan kepahitan mereka tidak akan memiliki adegan yang membingungkan. Saya benar-benar berharap bahwa Anda dapat berkultivasi dengan sukses dan pada saat itu Anda akan mampu bersaing dengan talenta yang tiada taranya yang dipelihara oleh Tanah Suci atau keluarga aristokrat kuno. Setelah mendengarkan, Ye Fan merenungkan untuk waktu yang lama sebelum memandang Pang Bo, saya pikir sudah waktunya saya meninggalkan tempat Suci Lingsu. Petik 2. Kenapa? Pang Bo terkejut, dia tidak mengerti mengapa Ye Fan tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Alasan mengapa saya datang ke tempat kediaman Lingsu adalah untuk memahami cara kultivasi. Tempat ini tidak lagi cocok bagi saya untuk terus berkultivasi dan saya harus pergi ke tempat lain untuk menemukan beberapa peluang baru. Petik 2. Tidak mungkin, jika kamu pergi aku akan pergi juga. Pang Bo dengan keras menolak. Anda telah dinyatakan sebagai tunas surgawi, tempat perlindungan Lingsu akan menggunakan semua sumber daya mereka untuk memelihara Anda. Tidak perlu bagi Anda untuk pergi. Sedangkan saya, dengan fisik saya saat ini, melanjutkan di sini di tempat Suci Lingsu saya hampir tidak akan membuat kemajuan. Petik 2. Bab 48. Kitab Suci bukan milik dunia ini. Jika ada kekayaan, kami akan membagikannya dan kesulitan apapun akan kami hadapi bersama. Karena Anda ingin pergi, saya pasti akan mengikuti. Pang Bo sangat tegas dan setia, membuat keputusan untuk mengikuti Ye Fan jika dia pergi. Tidak mungkin Ye Fan akan setuju, Pang Bo telah dinyatakan sebagai tunas langit, masa depannya cerah dan jika dia pergi seperti ini, semuanya akan sia-sia. Masa depan akan dipenuhi dengan ketidakpastian dan kecelakaan mungkin bahkan terjadi. Ada alasan lain mengapa aku pergi, kami menekan Han Fei Yu dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuatnya malu. Pang Bo memotongnya dan berkata, tidak perlu khawatir tentang dia, aku sekarang menjadi tunas langit. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat dia tidak akan berani sembrono dan begitu kekuatan kita tumbuh, semakin sedikit alasan untuk takut padanya. Petik 2 Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Beberapa hari terakhir ini saya mencari-cari informasi dan saya tahu bahwa kakek Han Fei Yu adalah ahli dalam memperbaiki obat-obatan. Dia saat ini mencoba segala cara untuk memperbaiki obat mujarab untuk meningkatkan umurnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Penatuan telah menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk mencari obat mujarab, kadang-kadang secara pribadi bepergian jauh ke pegunungan dan rawa-rawa untuk melihatnya. Kali ini, beberapa hari setelah dia kembali, Han Fei Yu menargetkan kita, saya pikir masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Petik 2 Mendengar Pangbo ini menganggup, dia juga merasa itu aneh. Mereka tidak punya permusuhan atau dendam dengan Han Fei Yu dan tidak boleh berselisih dengannya. Mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain sebelum kejadian. Kau tidak mungkin menebak bahwa pamannya memiliki niat buruk terhadap kita, kan? Pangbo cepat berpikir dan segera memikirkan banyak kemungkinan. Mereka berdua sebelumnya beruntung dan memakan buah surgawi, tanpa terduga kembali ke masa muda mereka. Jika penatuhan tahu tentang hal ini, dia pasti akan memiliki niat buruk terhadap mereka. Saya pikir hidupnya hampir berakhir dan dia sangat ingin memperbaiki. Yang returning pill, sangat mungkin dia memperhatikan kita. Yevan membagikan spekulasi dan berkata, dengan status Anda saat ini sebagai tunas langit, dia tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Anda. Bagi saya, jika saya terus tinggal di sini, kemungkinan akan terjadi keadaan tak terduga tertentu. Petik 2. Kentut tua itu. Pangbo mengerutkan kening saat dia tidak lagi berusaha menghentikan Yevan pergi tetapi bersikeras menemaninya dalam perjalanan. Jika kamu ingin pergi bersama maka aku tidak akan pergi. Yevan bersikeras dalam pidatonya dan dia tidak ingin mengganggu kultivasi Pangbo. Suaka lingsu jelas merupakan pilihan terbaik untuk Pangbo saat ini. Pangbo mengerti Yevan dan melihatnya seperti ini, dia tidak membujuk lebih jauh dan hanya duduk diam di sana. Pergi ambilkan kertas dan tinta, aku akan meninggalkanmu tulisan suci kuno untukmu. Petik 2. Fakta bahwa Yevan telah mendapatkan tulisan suci kuno dari peti mati perunggu hanya dibagikan dengan Pangbo, Yevan sebelumnya membacakan tulisan suci untuk Pangbo namun itu terlalu mendalam dan dia tidak punya cara untuk mengerti. Bahkan sekarang Yevan masih belum memahaminya dan telah menganalisisnya sejak lama tanpa kemajuan. Tulisan suci itu bagi saya mirip dengan banyak tulisan yang tidak terbaca, meninggalkannya bagi saya tidak berguna. Di tempat suci lingsu saya tidak akan kekurangan seni mistis untuk belajar, Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan. Petik 2. Yevan mengabaikannya, meraih kertas dan sikat dan mulai menulis. Setelah menulis, jiwanya tiba-tiba beresonansi dengan suara yang jelas seperti bel. Ratusan kata-kata kuno tampak mengalir masuk dan mulai menyebar sambil mengalir di dalam diri terdalamnya. Segera dia merasakan perasaan misterius, murni dan segar. Sikat Yevan bergerak seperti naga seperti ular saat dia menyikat dan melukis dalam sekali jalan. Dalam waktu singkat, makalah ini memiliki garis-garis tulisan tetapi pada saat ini sesuatu terjadi. Ketika kuasnya berhenti, semua kata menghilang. Begitu sikat di tangannya berhenti, kata-kata kuno yang ditulis secara bertahap memudar dan kertas menjadi abu, seolah-olah ada energi misterius yang tersembunyi di dalam sapuan kuas. Pada saat yang sama, ratusan kata dalam Yevan perlahan mulai surut, karena suara itu menghilang juga. Di sisi lain, Pangbo tercengang, masalah ini terlalu misterius sehingga orang merasa benar-benar bingung. Setelah sekian lama dia akhirnya berbicara, saya pikir, Anda sebaiknya tidak menulis lagi, tulisan yang tidak jelas itu terlalu aneh. Petik 2 Beberapa ratus kata kuno belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya, bahkan lebih kuno dari prasasti perunggu. Awalnya Yevan juga tidak mengenali kata-kata itu, tetapi kehadiran suara surgawi membantu-membantu dalam menandai ratusan kata kuno dalam dirinya yang paling dalam. Dia mulai mengerti beberapa arti dari kata-kata ini. Yevan dalam pemikiran yang mendalam ketika dia mengingat kata-kata penatua Wu Qingfeng, kembali pada zaman kuno ada tulisan surgawi, setiap kata berisi unsur dao, itu diisi dengan kekuatan misterius. Hanya dengan menyalin kata-kata itu akan menghasilkan beberapa kejadian aneh. Beberapa orang berspekulasi bahwa ketika menulis kata-kata ini, seseorang dapat berkomunikasi dengan energi langit dan bumi, yang mengarah pada gangguan energi vital sehingga mengakibatkan semua kejadian aneh. Mungkinkah, setiap pukulan dalam karakter kuno ini memiliki semacam pengaruh. Selama proses penulisan esensi ki di sekeliling langit dan bumi akan terganggu yang mengakibatkan disintegrasi kertas pada akhirnya. Yevan bergumam. Setelah itu, dia mulai menggambar di lantai. Ketika sapuan kuasnya berhenti, sepotong listrik melesat melewati tanah dan semua kata menghilang. Pangbo merasa heran ketika dia berkata, tulisan yang tidak jelas ini terlalu aneh. Berhenti menulis. Bukan karena tulisan yang tidak jelas itu jahat asteris, itu adalah kata-kata kuno yang luar biasa. Setiap pukulan memiliki jenis pengaruh yang dapat mempengaruhi fluktuasi esensi ki antara langit dan bumi. Semua pengaruh yang dikumpulkan bersama sudah cukup untuk mempengaruhi energi di sekitarnya di dalam surga dan bumi menghapus jejak kata-kata kuno. Yevan membuat kesimpulan dari apa yang telah dilihatnya. TN asteris catatan, kata yang digunakan adalah iblis atau monster jahat, digunakan untuk menggambarkan fenomena atau hal yang mengerikan. Ini membuat tulisan suci kuno tampak lebih misterius, sulit untuk memperkirakan jenis orang yang dapat meninggalkan bagian tulisan kuno seperti itu. Beberapa ratus kata kuno dirangkai bersama-sama namun tulisan kuno ini tidak dapat direkam dengan cara apapun, menjadikannya seolah-olah tulisan kuno ini adalah tulisan misterius yang tidak dimaksudkan untuk ada di dunia ini. Yevan tidak bertahan lebih jauh, kitab suci kuno sangat abstrak dan bahkan jika dia meninggalkannya untuk Pangbo itu akan sangat sulit untuk dipahami. Pada akhirnya, Yevan masih memutuskan untuk pergi dan Pangbo dengan suram mengirimnya pergi. Dia mengikuti trotoar batu, berjalan keluar dari kedalaman gunung selestial dan mencapai pintu keluar suaka lingsu. Setelah melangkah ke tangga batu kapur, tulisan suci kuno di dalam hati Yevan mulai bergema lagi. Dia berbalik untuk melihat Pangbo berkata, seratus langkah batu kapur ini pasti memiliki sesuatu yang luar biasa di bawahnya, ketika kamu bebas kamu harus sering datang ke sini. Pada saat ini, mata Pangbo melebar ketika dia berkata, jangan pergi. Petik 2 Yevan merasa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melihat. Dia melihat sesosok yang dikenalnya tiba-tiba menghindar dan menghilang, itu adalah salah satu pemuda yang mereka lempar ke kolam. Hanfei Yu belum menyerah, dia benar-benar mengirim orang untuk memata-mata kita. Petik 2 Jangan pergi dulu, kamu sudah terlihat pergi. Mereka pasti akan membunuhmu di sepanjang jalan. Petik 2 Yevan menganggup dan mereka berdua berbalik untuk kembali. Pemuda itu tidak lagi terlihat tetapi sekembalinya, Hanfei Yu bisa terlihat bergegas ke arah mereka dengan beberapa orang di belakangnya. Wajah Pangbo pucat, jika mereka tidak secara tidak sengaja menemukan pemuda yang membuntuti mereka dan Yevan baru saja pergi seperti itu, ia pasti akan menyesalinya seumur hidup. Dia segera dengan keras memarahi Hanfei Yu kamu. Apakah Anda merasa bahwa karena Anda memiliki kakek Anda mendukung Anda dari bayang-bayang Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, bunuh siapapun yang Anda inginkan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak datang saja dan bunuh aku? Petik 2 mendengar kemarahan dalam suaranya, wajah Hanfei Yu berubah. Jika para tetua atau pemimpin sekte salah dan berpikir bahwa dia ingin menyingkirkan kecambah surgawi lingsu, bahkan kakeknya tidak akan bisa melindungi hidupnya. Kamu sebaiknya tidak bicara omong kosong, hanya kebetulan bahwa aku pergi dengan daerah ini. Setelah mengatakan ini, dia memimpin beberapa orang kekejauhan, memotong sosok yang cukup menyesal. Niatnya memang untuk pergi untuk Yevan, setelah mengetahui bahwa Yevan berencana untuk pergi, dia segera bergegas keluar dan berencana untuk membunuhnya di sepanjang jalan. Pangbo sangat marah dan menggertakan giginya ketika dia berkata, anak ini benar-benar kejam, dia terus-menerus mematamatai kita dan sepertinya dia hanya menunggu kesempatan untuk menyingkirkanmu. Saya pikir lebih baik jika Anda belum pergi. Petik 2 Yevan mengangguk, tanpa kekuatan yang cukup dia tidak bisa gegabu pergi kalau tidak hidupnya mungkin dalam bahaya. Pada bulan berikutnya, semuanya damai dan Hanfei Yu tidak lagi berani mengirim orang untuk mematamatai Pangbo dan Yevan. Dia tampaknya telah menarik banyak ketakutan karena Pangbo akan mencari para penatua. Pangbo kembali dari mengunjungi tetua Wu Qing Feng dan dia tampak kecewa. Ada apa? Tanya Yevan. Ini mungkin kabar baik bagimu, tapi bagiku bukan. Pangbo menghela nafas sebelum melanjutkan, saya juga merasa bahwa jika Anda tetap berada di tempat perlindungan Ling Su pasti akan ada bahaya yang mengintai. Saya hanya pergi mencari sesepuh Wu Qing Feng untuk membantu mengirim Anda pergi. Petik 2. Ini memang berita bagus. Yevan tertawa, ini tidak seperti kita berpisah selamanya, tidak perlu begitu marah. Di masa depan kita pasti akan bertemu satu sama lain, cepat atau lambat. Pada saat itu mudah-mudahan Anda sudah bisa menegur surga dan bumi asteris dan dikenal sebagai pang dari persaudaraan bela diri, terkenal di seluruh tanah tandus timur, membiarkan mereka yang disebut tanah suci dan keluarga aristokrat kuno merasa takut. TN asteris idiom, maha kuasa. Pangbo sama sekali tidak tahan berpisah dengan Yevan tetapi dia tidak punya pilihan lain ketika dia berkata, kamu harus menunggu selama beberapa hari. Dalam beberapa hari ke depan, Penatua Wu Qing Feng akan memilih beberapa murid yang berbakat dan membawa mereka keluar tempat perlindungan Ling Su ke reruntuhan primitif untuk mendapatkan pengalaman. Tak terhitung tahun yang lalu, daerah tempat perlindungan Ling Su saat ini berada adalah sebuah reruntuhan. Hanya setelah orang-orang datang dan melakukan make up tempat itu menjadi tempat suci abadi. Dapat dikatakan bahwa sejarah Suaka Lingsu sangat dalam dan jika seseorang mengikutinya, sebidang tanah kuno ini pasti dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Reruntuhan primitif menutupi area yang sangat luas, memanjang hampir tanpa akhir kekejauhan. Suaka Lingsu hanyalah sebagian kecil dari wilayah itu dan ada area yang jauh lebih besar yang belum dirapikan. Pada reruntuhan ini, pohon-pohon kuno menutupi langit dan berbagai binatang dan burung langka sering terlihat. Ada juga berbagai tanaman obat langka dan setiap tahun Tetua Suaka Lingsu akan membawa murid untuk mendapatkan pengalaman. Ini bukan hanya bentuk temperinging mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Reruntuhan dengan pohon-pohon kuno berserakan bukanlah tanah murni. Di dalam reruntuhan itu terdapat banyak binatang buas dan binatang buas yang brutal. Meskipun ada penatua yang menyertai mereka, setiap tahun darah akan tumpah. Dikabarkan bahwa di dalam sana ada banyak tanaman obat langka dan berharga serta obat mujarab yang lebih jarang. Jika seseorang dapat memiliki keberuntungan memetik satu, ia dapat segera menukarnya dengan tetua yang menyertainya untuk pil obat. Pangbo berbalik untuk melihat Yevan dan melanjutkan, saat ini Anda sangat membutuhkan ratusan tanaman ekstrak, jika Anda berhasil mendapatkan keuntungan di tempat itu Anda mungkin dapat memenuhi kebutuhan Anda saat ini. Petik 2. Bab 49. Baik dan buruk terjalin. Ini memang berita bagus untuk Yevan. Jika dia bisa memilih beberapa obat mujarab atau membunuh beberapa burung atau hewan langka, dia bisa menyelesaikan kebutuhan mendesaknya saat ini untuk ratusan ekstrak tanaman. Lautan kemasannya yang pahit seukuran biji seperti danau yang hampir mengering, akan membutuhkan sejumlah besar esensi ki untuk melengkapinya, memungkinkannya tumbuh dan akhirnya menghasilkan badan air kemasan yang besar muncul. Kali ini penatua Wu Qingfeng akan secara pribadi memimpin kelompok. Anda tidak perlu khawatir tentang penatua pengecuthan melakukan kejahatan apapun. Petik 2. Masalah ini diputuskan dan Ye Fan dan Pang Bo akan berpartisipasi. Dua hari kemudian, Wu Qingfeng dan sesepuh lainnya membawa ratusan murid untuk meninggalkan tempat suci lingsu untuk menuju ke daerah tetangga di reruntuhan. Di daerah itu pohon-pohon kuno menutupi langit, pemandangan yang tampak primitif, bahkan dari jauh orang dapat mendengar bumi menghancurkan raungan binatang buas dan kadang-kadang merasakan aura membunuh yang pahit ditransmisikan. Biarkan aku mengingatkan kalian sekali lagi, pencegahan adalah kuncinya. Jangan meremehkan ekspedisi ini karena hidup Anda dipertaruhkan. Penatua Wu Qingfeng berbicara tentang banyak bidang yang perlu diperhatikan dan akhirnya mengingatkan, di masa lalu, demi memetik rumput spiritual langka beberapa murid mengabaikan bahaya dan masuk ke kedalaman reruntuhan, setelah itu mereka bertemu dengan binatang buas-buas dan kehilangan nyawa mereka. Semakin dalam Anda pergi, semakin menakutkan burung dan hewan yang Anda temui. Ada banyak spesies yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno dan bahkan kita para tetua Suaka Lingsu tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Karena itu saya ingin menekankan jangan terlalu dalam. Petik 2 Kedua tetua membawa seratus murid aneh dan segera mencapai potongan kehancuran itu. Udara di sini dipenuhi dengan ki spiritual yang sebanding dengan Suaka Lingsu. Baru saja mencapai daerah ini, beberapa orang sudah melihat rumput spiritual. Jika tanaman obat terlalu mudah jangan memetiknya. Penatu Ali mengingatkan. Pohon-pohon kuno di sini sangat besar dan bahkan jika beberapa orang saling mengaitkan tangan mereka tidak akan bisa merangkulnya. Tanaman merambatua yang menggantung setebal paha pria normal dan alih-alih menyebutnya reruntuhan, orang bisa mengatakan itu lebih seperti hutan primitif. Piton Raksasa Mereka baru saja memasuki hutan ketika seseorang tiba-tiba berteriak, dia menemukan ular piton warna-warni yang setebal ember. Piton besar yang tubuhnya ditutupi bintik-bintik berwarna memuntahkan kabut yang menyelimuti murid yang berteriak dan segera tangisan melengking bisa terdengar. Murid-murid lain merasakan rambut mereka berdiri tegak ketika mereka buru-buru mundur. Kabut perlahan menghilang dan tulang putih salju bisa terlihat di tanah bersama dengan zat cair kuning yang aneh, semua vegetasi di sekitarnya telah layu juga. Penatuau King Feng buru-buru berjalan maju dan mengerutkan kening, bagaimana bisa ada ular berbisa hanya di tepi luar reruntuhan, sesuatu tampaknya tidak beres. Petik 2 Pada titik ini, Penatuali berjalan ke depan dan berkata, piton besar ini dikenal sebagai ular berbisa, itu mengandung racun yang sangat beracun. Anda semua harus berhati-hati, jangan biarkan kabut racun yang diludahkan bersentuhan dengan Anda, jika tidak racun itu akan segera bertindak dan Anda akan binasa. Penatuali kemudian mengingatkan, kantung empedunya adalah bahan yang baik untuk memurnikan obat, para murid dengan kekuatan dapat maju dan menundukkannya. Petik 2 Mereka baru saja tiba di tepi reruntuhan dan sudah bertemu dengan piton berbisa seperti itu, itu benar-benar tak terbayangkan apa binatang buas menakutkan lainnya bersembunyi di dalamnya. Itu telah membunuh satu murid dan hati semua orang merasa kedinginan ketika mereka semua menjadi lebih memperhatikan lingkungan mereka. Aku akan keluar dan mengambil kantung empedu itu. Seorang wanita yang tampak berusia 16 atau 17 berjalan keluar dari tanah dan bergerak maju, dari lautan kepahitannya datang lampu hijau yang mengalir ke lengannya dan melesat keluar dari ujung jarinya. Lampu hijau itu seperti pedang saat memotong ke arah ular berbisa dengan ci. Membelahnya menjadi dua. Gadis muda itu dengan hati-hati mengambil kantung empedu seukuran kepalan tangan dan segera menukarnya dengan sebotol 100 ekstrak tanaman dari tetuali. Semangat para murid lainnya segera meningkat karena hampir semua dari mereka memiliki kemampuan untuk membunuh ular piton berbisa dan jika mereka dapat mengendalikan rasa takut di hati mereka dan menggunakan kemampuan mereka dengan benar mereka akan dapat memiliki panen besar di reruntuhan. Jangan takut tetapi ingatlah untuk tetap berhati-hati karena kita terus maju akan ada lebih banyak darah yang tumpah dan bahkan mungkin beberapa kematian ini adalah sesuatu yang harus kalian alami. Bunga-bunga dan rumput di dalam rumah kaca juga suatu hari harus bertemu dengan kekejaman kenyataan kalau tidak ia tidak akan pernah bisa benar-benar tumbuh. Petik 2 Meskipun kedua tetua itu mengatakannya seperti ini mereka mengerutkan kening mereka hanya mencapai tepi kehancuran dan seorang murid sudah mati ini sepertinya bukan pertanda baik. Pada saat ini murid-murid lain mulai bergerak dan hanya butuh beberapa saat sebelum seseorang menggali rumput lidah naga yang berumur 10 tahun dan seorang murid lain telah menemukan anggur naga hijau. Tiba-tiba dari kedalaman reruntuhan jeritan burung melengking terdengar terdengar seperti logam saat menembus langit membuat gendang telinga semua orang sangat menyakitkan dari keramaian. Saat ini semua orang memiliki ekspresi kaget ketika mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah suara. Kilatan kemasan melesat melintasi langit dan melesat menuju puncak gunung. Apa itu? Semua orang terkejut kilatan emas kilat itu terlalu cepat dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas hanya kilatan emas yang menyala-nyala yang bisa dilihat. Penatua Wu King Feng memiliki ekspresi serius ketika dia berkata itu burung petir secepat dan seram kilat lahir dengan kekuatan guntur dan kilat. Bahkan jika saya harus memenuhi itu saya hanya bisa menghindarinya dan melanjutkan. Petik 2 Mengaum Tiba-tiba Raungan mengguncang langit dari puncak gunung yang disambar burung petir itu tiba-tiba berdiri seekor kera besar yang tubuhnya tertutup timbangan padat. Melompat lebih dari 100 meter ke udara ketika berusaha membunuh burung petir. Itu adalah kera timbal. Di sampingnya wajah Penatua Li menjadi pucat pasi ketika dia berkata tampaknya itu adalah raja dari kera berskala. Jika tidak tidak mungkin sebesar ini sebenarnya berani untuk menyerang burung petir. Petik 2 Penatua Wu King Feng mengerutkan kening tampaknya tidak lagi damai di dalam reruntuhan. Ekspedisi ini kemungkinan akan mengalami beberapa putaran. Kita lebih baik tidak berani terlalu dalam. Petik 2 Teriakan burung yang melengking dan raungan binatang buas terdengar bergema di dalam reruntuhan. Bunyi-bunyian itu seolah-olah menembus langit ketika ia melakukan perjalanan dari jauh. Wajah para murid memucat, sebelumnya seseorang dengan mudah membunuh ular berbisa dan mereka dipenuhi dengan keyakinan tetapi sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa reruntuhan jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan dan dalam kedalamannya adalah keberadaan yang tak tertandingi yang mereka tidak mampu bayar. Menghina. Mari kita ubah area untuk memasuki reruntuhan dari. Penatua Wu King Feng merasa bahwa wilayah ini terlalu berisiko dan reruntuhan itu cukup luas sehingga mereka hanya bisa masuk dari daerah lain. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, rombongan itu mencapai rumpun hutan lainnya dan masuk melalui reruntuhan itu. Biarkan aku memperingatkan kalian semua sekali lagi, bahkan jika kamu ingin menjelajah lebih dalam jangan melangkah lebih jauh dari 10 mil. Mencapai daerah ini, kelompok itu terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan melakukan perjalanan bersama, semua ingin memperoleh keuntungan. Ekstrak 100 tanaman hanyalah godaan besar bagi para murid yang membangun lautan kepahitan mereka. Han Fei Yu juga mengambil bagian dalam ekspedisi ini dan ketika dia menatap Ye Fan dan Pang Bo cahaya dingin melintas di matanya. Ketika Ye Fan dan Pang Bo melihat ke atas, dia segera memalingkan mereka. Han Fei Yu, kamu hampir dibunuh oleh dua orang. Bersama dengan Han Fei Yu adalah sekelompok pria dan wanita yang terlihat sekitar 18 hingga 19, masing-masing tampak penuh dengan esensi ki dan setiap tindakan mereka tampaknya mengalir dengan cahaya surgawi. Meskipun seseorang adalah tunas surgawi, dia baru saja bergabung dengan sekte dan seharusnya tidak belajar banyak. Yang lain adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi, dikalahkan oleh orang idiot, Anda benar-benar telah melemparkan wajah penatuahan. Petik 2 Laki-laki dan perempuan yang berbicara pada gilirannya sekitar 17 hingga 18 dan meskipun mereka lebih muda dari pemuda lainnya, mereka dikelilingi seperti bintang oleh sisanya. Pangbo marah, kedua orang ini terlalu tidak bermoral, mereka benar-benar mencemoh Yevan di wajahnya bahwa dia adalah orang yang tidak berguna. Dia berteriak, bagaimana kalian bisa berbicara seperti ini? Apakah kalian bahkan tahu bagaimana berbicara bahasa manusia? Perempuan berusia 17 tahun itu dengan dingin tersenyum, dia punya tahil alat hanya di mulutnya dan meskipun dia sangat cantik, dia memberi seseorang perasaan dingin yang menusuk tulang ketika dia dengan dingin berkata, kamu temperamen tentu tidak kecil, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda seorang tunas langit, Anda dapat memperlakukan semua orang sebagai orang yang tidak terhormat dan memandang rendah kami. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan, bahkan kecambah surga bisa mati sebelum waktunya. 2. Aku ingin tahu siapa yang mengabaikan semua orang. Sudahkah kami memprovokasi Anda? Pada pertemuan pertama Anda, Anda sudah begitu dingin dan mencemoh orang lain sebagai orang yang tidak berguna, jika kita dianggap mengabaikan orang lain, tidakkah Anda akan dianggap tidak memiliki mata sama sekali? Kata Pangbo dengan sangat agresif. Jika bukan karena para penatua memerintahkan agar tidak ada pertengkaran di antara para murid, aku benar-benar ingin mengajarimu pelajaran yang bagus tentang bagaimana menjadi murid yang berperilaku baik. Wanita dengan tahil alat memiliki cahaya dingin di matanya ketika tatapannya menyapu Yevan dan menatap Pangbo berkata, meskipun Anda seorang tunas langit, Anda tidak harus hanya membawa orang secara acak ke daerah ini. Keruntuhan ini adalah tanah penting dari tempat kediaman lingsu dan orang-orang acak tidak boleh masuk dengan mudah. Petik 2. 17 tahun lainnya yang berdiri bersamanya juga diejek, tidak semua orang bisa berkultivasi, seseorang harus memiliki tingkat kesadaran diri. Setelah mengatakan ini, dia dengan dingin menatap Yevan, saya harus merepotkan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Ini adalah area di mana para murid suaka lingsu kami berlatih dan orang luar seharusnya tidak berada di sini. Petik 2. Tutup mulut kotormu. Pangbo kesal, membenci Yevan sama dengan membedahnya dan dia benar-benar ingin bergegas ke depan. Yevan menahannya saat tatapannya melewati beberapa orang. Dia tidak banyak bicara tetapi hanya memegang liontin batu giok saat dia melayangkannya ke arah mereka sebelum bergerak maju dengan langkah besar. Ini liontin giok penatu wu. Beberapa orang memiliki ekspresi kesedihan di wajah mereka. Mereka ingin membuat Yevan marah tetapi sepertinya mereka baru saja berbicara banyak omong kosong. Hanfei Yu berjalan ke depan dan berkata, Saudari senior lilin, saudara senior liyun, jangan memprovokasi mereka terlebih dahulu. Kakek saya telah menginstruksikan saya untuk tidak memprovokasi mereka dan jika kabut tua itu tahu dia pasti akan menghukum saya. Petik 2. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Pangbo bersuara, saya ingat sekarang, saya pernah melihat mereka di gunung belakang suaka lingsu sebelumnya. Mereka sangat jauh saat itu dan saya tidak terlalu memperhatikan mereka. Penatuau King Feng dengan santai menyebut-nyebut mereka, jika saya ingat benar bahwa gadis itu bernama lilin dan juga seorang tunas langit. Anak laki-laki itu bernama liyun dan meskipun ia bukan tunas langit, bakatnya luar biasa dan tidak pucat dibandingkan dengan tunas selestial. Petik 2. Pangbo hanya acu ketika ada tekanan akan ada motivasi. Targetku saat ini adalah menginjak semua itu dalam tiga tahun. Saya akhirnya mengerti mengapa Penatuau King Feng sebelumnya menghela nafas dan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini baik dan buruk terjalin. Petik 2. Suaka lingsu tidak simen yang terlihat di permukaan. Mungkin ada beberapa konflik di antara para penatua, di masa depan Anda lebih baik berhati-hati. Ye Fan mengingatkan. Saya tahu, Penatua Wu King Feng mengatakan bahwa dia ingin menerima saya sebagai muridnya. Saya pikir begitu Anda pergi, saya akan pergi ke gunung belakang untuk berkultivasi dan saya tidak akan menemukan masalah sampai saya setidaknya mencapai sedikit keberhasilan. Ye Fan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali bahwa kekuatan kita saat ini tidak cukup. Kalau tidak, kita bisa merencanakan dan menyingkirkan gangguan ini. Petik 2. Tidak masalah, jangan khawatir tentang aku. Mereka tidak akan bisa berbuat banyak untuk saya. setelah mengatakan ini, Pangbo masih marah, jangan pedulikan gangguan itu. Petik 2. Ye Fan tertawa, jangan khawatir, aku tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan mereka, aku jelas tidak akan peduli dengan mereka. Petik 2. Itu bagus, kamu tidak perlu peduli tentang hal lain sekarang, hanya berkonsentrasi pada budidaya dan begitu laut emas kepahitanmu akhirnya terbentuk mereka akan tahu siapa sebenarnya orang yang tidak berguna. Petik 2. Tidak lama sebelum Lilin, Li Yun, Han Feiyu dan kelompok mereka menyusul, tetapi kali ini mereka tidak mengejar Pangbo dan Ye Fan tetapi hanya lewat. Kami akan ke kedalaman tempat kudus, meninggalkan tepi luar kepada orang-orang yang tidak berguna. Lilin memiliki wajah mengejek dan tahil alatnya tampak lebih sedap dipandang, membuat orang merasa dingin di dalam. Ye Fan berdiri di samping dengan diam-diam memperhatikan mereka lewat dan tidak mengatakan apa-apa. Kelompok orang-orang yang rendah jiwa ini, Pangbo kesal tetapi dia hanya bisa bertahan karena dia saat ini tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dalam dua hari berikutnya, Ye Fan dan Pangbo menemukan beberapa rumput obat tetapi hanya berhasil menukarnya dengan dua botol berisi ratusan tanaman ekstrak. Ada banyak orang lain yang menyukai mereka dan beberapa orang bahkan tidak dapat menukar satu botol pun. Dalam dua hari yang singkat tiga murid sudah meninggal. Kita tidak bisa terus seperti ini, daerah terluar memiliki beberapa tanaman obat tetapi usianya tidak mencukupi dan yang sudah matang telah lama dipetik oleh orang lain. Ada pun hewan-hewan dan burung-burung langka, dengan begitu banyak orang di sekitar kemungkinan bahwa mereka semua bersembunyi dan berburu mereka tidak akan mudah. Dua botol berisi ratusan tanaman yang diekstrak ke Ye Fan terlalu kecil dan tidak akan berpengaruh. Kedua orang itu berdiskusi dan sampai pada kesimpulan bahwa jika mereka ingin menemukan obat spiritual sejati atau berburu binatang buas, mereka harus mengikuti lilin dan teladan kelompoknya dan menuju lebih dalam keruntuhan. Bagian yang lebih dalam terlalu berbahaya, burung dan binatang buas itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Lebih jauh lagi jika kita bertemu dengan kelompok lilin dan liun, meskipun mereka tidak akan berani menyerang kita secara terbuka, jika tidak ada orang lain di sekitar aku takut. Petik 2 Kedua orang terus berdiskusi untuk waktu yang lama dan akhirnya tatapan mereka terkunci ke arah tertentu. Mereka ingin meninggalkan daerah ini dan berjalan menuju bagian yang berbeda dari reruntuhan. Dua hari sebelumnya burung petir telah melesat melintasi langit, tubuhnya berwarna emas menyala meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Ada juga Raja Kera Timbal yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang tingginya lebih dari 100 meter yang membuat mereka merasa terpanah. Pada saat ini pertempuran antara burung petir dan Raja Kera bersisik sedang terjadi di pikiran mereka. Dua hari terakhir ini, suara tangisan burung yang melengking dan raungan binatang buas dapat terdengar di kedalaman wilayah ini dan suara aktivitas mereka sangat keras. Hanya hari ini suara-suara itu perlahan menjadi sunyi. Mengapa dua binatang buas yang menakutkan ini bertarung? Mereka berdua yakin bahwa ada alasan yang luar biasa di baliknya. Saat ini, kedalaman reruntuhan secara bertahap menjadi damai dan mereka merasa bahwa jika mereka bisa maju secara diam-diam ke wilayah itu, mereka akan mendapatkan keuntungan yang menakjubkan. Yevan dan Pangbo adalah orang yang sangat menentukan dan begitu mereka membuat keputusan, mereka segera bergerak dan menuju diam-diam menuju wilayah itu. Bab 50 Anggrek Ular Giok Setelah mendekati wilayah itu, Yevan dan Pangbo mendapat ketakutan akan hidup mereka. Beberapa ratus naga Venomous Dragon tebal memuntahkan kabut beracun mereka, menyelimuti seluruh area ini menyebabkan vegetasi menjadi layu semua. Selain itu, dari hutan yang dalam, auman bernada rendah dapat didengar, sejumlah besar binatang buas-besar jelas bergerak di dalam. Untuk alasan yang tidak diketahui, mereka tidak menyerang satu sama lain, tetapi tampak gelisah dan terus berkumpul di wilayah ini. Lebih dan lebih seperti gelombang air tak berujung yang mengalir ke daerah ini, sebagian besar binatang buas ini tidak diketahui oleh mereka. Ada juga sejumlah besar binatang terbang berkumpul di langit dan mereka terus melayang di udara. Tubuh mereka semua setidaknya beberapa meter dan tampak seperti masa hitam, menyelubungi langit dan menghalangi matahari. Apa yang sedang terjadi? Yevan dan Pangbo tertegun, pemandangan yang terjadi di depan mata mereka hanya membodohi. Lautan yang benar-benar binatang buas dan binatang buas terbang yang tak berujung berkumpul di wilayah ini, semuanya tampak gelisah dan mereka mirip gelombang-begelombang yang luas dan perkasa. Yevan mengamati selama beberapa waktu sebelum berkata, saya pikir mereka seharusnya mundur dari kedalaman reruntuhan. Petik 2 Mungkinkah pertarungan antara burung petir dan Raja Kera bersisik yang mengakibatkan burung-burung dan binatang buas ini menjadi takut dan karenanya melarikan diri keluar. Sulit dikatakan, bahkan jika Raja Binatang berkelahi, itu seharusnya tidak menakuti begitu banyak binatang buas dan burung eksotis. Petik 2 Bagaimana kita kesana, ada terlalu banyak binatang buas dan burung-burung di jalan kita. Petik 2 Ayo cari cara untuk mengelak dari mereka, ini benar-benar kesempatan. Saya yakin ada area kosong di dalamnya. Bagian terdalam mungkin memiliki dua Raja Binatang berkelahi atau sesuatu perubahan lain yang menyebabkan semua binatang dan burung ini melarikan diri ke tepi. Petik 2 Kedua orang itu berkeliaran lebih dari 10 mil sebelum akhirnya menemukan sebuah tebing, memanjat tanaman merambat yang menggantung dan melanjutkan melewati beberapa tebing sebelum akhirnya menggunakan tanaman merambat tua untuk sekali lagi memanjat sampai tiba di kedalaman hutan dan menghindari binatang buas dan burung. Sangat sepi di sini. Di wilayah ini, pohon-pohon kuno menutupi langit dan tanaman merambat tua dapat terlihat terjalin, hijau dan subur namun ada keheningan mematikan di udara seolah-olah semua makhluk hidup telah melarikan diri hanya-hanya keheningan yang tersisa. Aku ingin tahu apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan, bahkan jika Raja Binatang itu bertarung itu tidak akan menghasilkan ini, aku pikir pasti ada alasan lain. Kalau tidak, bagaimana bisa semua binatang dan burung lari? Yevan dan Pangbo bingung tetapi memutuskan untuk terus bergerak selamanya. Sepuluh mil lagi, pohon-pohon kuno menjadi semakin tua dan kuat, itu hanyalah gambaran saman primitif. Ses! Di dalam hutan dan puing-puing, suara mendesis bisa terdengar, seolah-olah ular memuntahkan sesuatu seperti kabut lima warna ada di udara di sana dan aroma bau amis meresap ke udara. Ular yang sangat besar, Pangbo menjerit pelan. Di antara hutan dan puing-puing, ular besar yang setebal tangki air merayap di antara puing-puing, mulutnya terus-menerus mengeluarkan kabut beracun lima warna, sepertinya sangat gelisah dan khawatir. Itu bukan ular biasa, ada tanduk biok di kepalanya. Seluruh tubuh ular besar itu ditutupi dengan sisik yang kira-kira seukuran telapak tangan, warnanya beraneka warna dan luar biasa cerah. Sisik mengkilap itu tampak berkilauan di bawah sinar matahari. Hal yang paling unik tentang ular itu adalah bahwa ada tanduk di kepalanya, terus-menerus melepaskan cahaya yang tampaknya merupakan benang multiwarna, cerah dan berkilau dan menyatu ke arah kepalanya. Ular dengan tanduk ini telah memperoleh kesadaran spiritual, ia tahu bagaimana menelan energi matahari dan bulan. Jika tumbuh cakar keluar dari tubuhnya, itu akan menjadi naga curling dari legenda. Hati mereka terguncang, tidak semua binatang buas yang tersisa, masih ada beberapa yang luar biasa tertinggal. Ular yang sangat besar ini tampak gelisah seolah ingin pergi tetapi tidak bisa membuat keputusan. Tiba-tiba, dari kedalaman reruntuhan terdengar suara lembut yang seperti teredam, seperti pukulan drum yang sangat besar, datang dari jarak yang sangat jauh. Yevan dan Pangbo setelah mendengar suara teredam ini merasakan rasa takut tetapi tidak tahu mengapa. Pada saat ini, ular besar dengan tanduk diok mulai bergetar sebelum tiba-tiba dengan ganas menggerakkan tubuhnya dengan cepat ke kedalaman hutan reruntuhan. Lubang ular Hutan reruntuhan adalah sarangnya, terlihat panik saat merangkak ke dalam lubang hitam besar, tidak berani keluar lagi. Lima kabut beracun berwarna-warni menghilang, bau amis itu perlahan-lahan menyebar dan semua yang ada di dalam reruntuhan hutan bisa terlihat jelas lagi. Ini seharusnya ular tanduk diok yang dideskripsikan oleh tetua yang mengajarkan seni mistis. Awalnya keduanya tidak memikirkannya tetapi sekarang setelah kabut beracun telah menyebar, mereka melihat lubang ular hitam di dalam hutan reruntuhan dan mengingat. Saya ingat penatua mengatakan bahwa ular tanduk diok ini adalah ular tua yang telah menyerap energi dari matahari dan bulan setidaknya selama seratus tahun sebelum berevolusi. Tempat tinggalnya memiliki obat spiritual yang sangat langka, anggrek ular diok. Meskipun mereka berdua memiliki ingatan, mereka tidak sepenuhnya jelas. Selain mengajar seni mistis, penatua di tebing batu juga memperkaya mereka dengan pengetahuan lain seperti buku kultivasi yang berbeda, senjata serta obat-obatan spiritual. Yevan dan Pangbo adalah kerabat yang lebih banyak berkultivasi dan tidak terlalu memperhatikan ketika dia berbicara tentang informasi lainnya. Untuk ekspedisi ini mereka harus bekerja keras untuk mengingat berbagai tanaman obat agar dapat mengenalinya. Ini untuk memungkinkan mereka mengenali tanaman obat dengan cepat jika mereka menemukannya. Ini benar-benar, anggrek ular giok. Yevan dan Pangbo sangat gembira, mereka bisa melihat bahwa di pintu masuk lubang ular gelap ada tiga tanaman unik setinggi telapak tangan. Tumbuhan-tumbuhan itu seputih salju seperti batu giok, seluruh tubuh mereka berkilau dan tembus pandang, sekilas orang akan berpikir bahwa ada tiga ular putih berdiri tinggi di sana. Ada beberapa daun putih giok di atasnya dan di atasnya ada magnolia putih yang indah. Tiga tanaman itu sangat unik dan jelas mereka luar biasa. Titik-titik cahaya bisa terlihat mengalir dan aroma samar bisa tercium oleh angin. Tidak salah lagi, itu adalah jade snake orchid. Setelah secara pribadi melihat, anggrek ular giok, kata-kata yang disebutkan tetua tampaknya bergema di benak mereka sekali lagi. Keduanya langsung memikirkan betapa berharganya dia menyebutkan tanaman ini. Ada desas-desus bahwa ketika ular tua itu menyerap energi matahari dan bulan, ki spiritual yang mengelilingi lubang ular itu akan padat tetapi tanaman normal tidak akan mampu menahannya, bahkan rumput spiritual ketika terkena itu untuk waktu yang lama. Waktu pada akhirnya akan berubah menjadi bubuk halus. Hanya jenis tanaman unik yang dapat terus hidup, itu akan menyerap energi bersama dengan ular tua dan setelah lebih dari seratus tahun berjemur dalam ki spiritual, itu akan mengumpulkan sejumlah besar energi matahari dan bulan, berubah menjadi sosok yang akan mirip dengan ular tua. Inilah sebabnya mengapa tanaman unik ini bernama giok ular-giok. Hidup di sisi lubang ular, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan racun dan bisa menyembuhkan berbagai jenis racun unik. Selain itu, ia juga menelan energi matahari dan bulan dan telah mengumpulkan sejumlah besar esensi spiritual kehidupan yang merupakan sesuatu yang semua penanam dan bahkan. Kedua orang mengendalikan dorongan hati mereka karena mereka tidak berani langsung maju ke depan untuk memetik tanaman. Ada desas-desus bahwa tanaman itu disiapkan oleh ular tua untuk dirinya sendiri dan ketika anggrek ular giok benar-benar berubah menjadi bentuk ular tua, ia akan menelannya. Siapapun yang ingin mengambil anggrek ular giok akan menghadapi kemarahan penuh dari ular tua itu. Ular tua telah berubah menjadi ular tanduk giok tetapi tiga, giok ular giok belum sepenuhnya berubah menjadi bentuk ular tua, artinya belum sepenuhnya matang. Petik 2. Bagaimana kita bisa mengambil tanaman? Saya pikir ular tua ini sebelumnya ketakutan karena buru-buru merayap ke kedalaman lubang ular dan untuk sementara tidak akan berani keluar. Jika kita diam-diam maju, kita harus bisa mencapainya dengan sukses. Petik 2. Masih ada sedikit bahaya, mari kita tunggu sebentar. Jika suara yang menindas itu bergema dari kedalaman reruntuhan lagi, kami akan bergegas maju untuk memetik tanaman kemudian segera melarikan diri. Petik 2. Oke, mari kita sabar menunggu dan melihat. Petik 2. Kedua orang telah menyelesaikan diskusi mereka dan bersembunyi di dalam reruntuhan hutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan tetapi merasa bahwa situasi di sana kemungkinan masih berlanjut dan suara sebelumnya harus bergema sekali lagi. Seperti yang diharapkan, hampir 30 menit telah berlalu sebelum suara menindas itu bergema 3 kali lagi. Yevan dan Pangbo merasa gentar di hati mereka. Mereka tidak memahaminya tetapi rasa takut itu tampaknya berasal dari jiwa mereka ketika mereka bergidik. Kedua orang itu mencoba untuk tetap tenang ketika mereka dengan cepat bergegas ke depan, memetik 3, anggrek ular giyok dan bergegas keluar dari hutan reruntuhan. Hanya setelah berlari beberapa mil akhirnya mereka berhenti dan dari punggung mereka terdengar suara gemuruh. Tampaknya ada getaran yang datang dari sepetak reruntuhan hutan, jelas bahwa ular tua itu telah merayap keluar. Ledakan. Suara menindas bisa terdengar dari kedalaman reruntuhan lagi saat Yevan dan Pangbo merasa hati mereka bergetar sampai-sampai mereka merasakan sakit yang akut. Sepetak hutan tempat ular tua itu berada segera terhenti ketika suara itu muncul. Beruntung kita berhasil, aku khawatir jika ular tua itu memutuskan untuk mengejar kita, dengan itu sudah memiliki kesadaran spiritual, bahkan para ahli normal tidak akan bisa mengatasinya, mari kita bahkan tidak berbicara tentang kita. Keduanya orang-orang duduk di atas batu kapur besar dan menyekak keringat dingin dari wajah mereka. Yevan dan Pangbo dengan hati-hati memeriksa, anggrek ular giyok di tangan mereka. Seperti yang diduga ada daun dan di atasnya ada anggrek mirip ular, bahkan tangkainya pun memiliki pola berskala ular. Seluruh tanaman itu berkilau dan tembus cahaya dan tampaknya dipahat dari nefrite jade. Aroma harum yang mampu menembus jauh ke dalam jantung mengalir ke dalam lima fisra dan enam usus. Sayang sekali belum matang sepenuhnya. Kita harus merasa puas, ini adalah barang yang luar biasa. Petik 2 Ada desas-desus bahwa itu mengandung sejumlah besar esensi kehidupan, saya tidak yakin apa efek yang sebenarnya. Petik 2 Ayo cari tempat yang aman untuk menelannya. Petik 2 Kedua orang itu pasti tidak akan menggunakan giok ular giok untuk bertukar ekstrak ratusan tanaman dengan tetua suaka lingsu. Item ini jelas bernilai jauh lebih dari seratus ekstrak tanaman dan efeknya kemungkinan akan lebih banyak lipatan lebih baik. Yevan dan Pangbo meraih beberapa tanaman merambat tebal dan memanjat tebing, vegetasi di sini tebal dengan tidak terlihat seekor binatang, diam sunyi. Setelah menelan, anggrek ular giok-giok ini, bahkan jika kita bertemu ular atau serangga berbisa, kita tidak perlu khawatir. Petik 2 Kedua orang berdiskusi sebentar sebelum memutuskan bahwa Yevan akan menelan satu terlebih dahulu untuk melihat efeknya. Fisiknya istimewa dan tidak perlu takut bahwa efek obat akan terlalu kuat dan menghancurkan lautan kepahitannya. Yevan menggigit anggrek ular giok dan keharumannya langsung meresap ke seluruh mulutnya, dia merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka. Kispiritual di sekitarnya padat, separuh rusak dari anggrek ular giok memancarkan esensi kehidupan sebagai halai tipis cahaya warna-warni bisa dilihat. Yevan buru-buru memasukkan sisa tanaman ke mulutnya. Setelah itu, dia duduk dan mulai mengeksekusi seni mistis di dalam karena tubuhnya masih seperti patung batu. Waktu singkat berlalu sebelum nafas Yevan tiba-tiba menjadi berat, wajah dan tubuhnya memerah dan pembuluh darahnya membengkak saat tubuhnya tampak memancarkan bintik-bintik kecemerlangan. Pangbo sangat gugup saat dia diam-diam menonton. Dia bisa merasakan kispiritual yang kuat yang saat ini menyerang tubuh Yevan. Dia bisa dengan jelas mendengar bahwa darah Yevan bergemuruh seperti sungai yang meraung ketika esensiki yang kuat dalam tubuhnya mulai beredar, terus menyerang tubuhnya saat kecemerlangan terus dipancarkan. Satu jam kemudian, suara gemuruh akhirnya berhenti dan nafasnya berangsur-angsur stabil. Denyut nadinya menjadi stabil karena seluruh tubuhnya tampak lebih gesit. Ledakan. Tiba-tiba, lautan kepahitan dalam Yevan meledak cahaya kemasan menyala, pelangi surgawi melesat dengan kecemerlangan indah mereka, menyilaukan mata. Ada di sini, Pangbo bersemangat. Adegan yang sebelumnya dia saksikan muncul kembali ketika lautan kepahitan dalam Yevan menjadi tubuh emas yang besar, bunyi gemuruh laut bergemuruh seolah-olah pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang dan kuda melonjak ke depan, hanya memekakkan telinga. Gelombang marah mengalir ke langit dengan cahaya kemasan menyilaukan, genangan air yang tak berkesudahan berombak-ombak karena tampaknya menelan langit, cahaya surgawi yang menyala-nyala tampaknya memenuhi seluruh langit. Kabum Petir dan guntur berlimpah ketika petir emas melesat di udara, puluhan ribu tepukan petir bergema di langit, kekuatan penghancur tampaknya mengandung kik kehidupan yang tak ada habisnya, karena energi kehidupan tampak menari dengan penuh semangat dalam petir. Tubuh emas air, ombak besar yang menutupi langit bersama dengan petir yang menyala-nyala menciptakan dunia yang aneh yang dipenuhi dengan cahaya surgawi yang tak ada habisnya. Suara memekakan telinga dari laut yang melolong terus berlanjut dan meskipun Pangbo telah mengalaminya sebelum dia masih merasa terpana, lautan emas kepahitan itu tampaknya memiliki energi yang unik karena terus bergetar. Lautan kepahitan Yevan memancarkan cahaya keemasan yang membuat sekelilingnya diwarnai dengan cahaya surgawi. Empat jam berlalu sebelum semuanya berangsur-angsur tenang, cahaya keemasan surut, suara berhenti dan lautan kepahitan Yevan sekali lagi sunyi. Dia tampaknya lebih bebas dan tidak terkendali dan bahkan memiliki aura abadi yang tampaknya dunia lain. Satu jam berlalu sebelum Yevan akhirnya membuka matanya yang tampak seperti kilat di dalamnya. Cahaya surgawi bersinar di matanya saat dia tampak kuas pada dan ki dan darahnya kuat. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa sangat baik, lautan kepahitan telah menjadi lebih besar. Yevan mulai mengeksekusi seni mistis yang tercatat di dalam dan lautan kepahitannya mulai melepaskan cahaya keemasan, lautan kepahitan yang hanya sebesar wijen. Benih telah menjadi sebesar kedelai, seolah-olah lampu surgawi tergantung di sana. Tingkat pembentukan ini sangat menakjubkan. Pangbo merasa senang untuk Yevan tetapi sangat terkejut pada saat yang sama. Ukuran lautan kepahitan Yevan telah berlipat kali. Energi surgawi terus beredar di dalam lautan kemasan kepahitan dan Yevan merasa sangat nyaman ketika cahaya surgawi yang dipancarkan dari lautan kepahitan tampaknya menyehatkan tubuhnya. Saat Yevan terus mengeksekusi seni mistis, seberkas cahaya kemasan datang dari lautan kepahitan dan melesat keluar dari jarinya. Ci, itu menembus pohon kuno tidak jauh dari sana. Pangbo tercengang ketika dia berkata, kamu benar-benar dapat mengeksekusi. Serangan yang mirip dengan simbol surgawi, sudah. Anggrek ular giok memang luar biasa, esensi ki kehidupan yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat daripada puluhan botol berisi ratusan tanaman ekstrak. Yevan menghela nafas, pembentukan lautan emasnya yang pahit akhirnya berhasil. Pangbo dengan gembira berkata, tampaknya ekspedisi ini tidak membuang-buang waktu kita. Kita telah memperoleh tiga obat spiritual ini yang tentunya akan lebih besar daripada keuntungan semua orang yang ditambahkan bersama-sama. Petik 2. Siapa yang tahu apa yang terjadi jauh di dalam reruntuhan, haruskah kita terus melanjutkan lebih dalam? Tentu saja kita harus terus maju, jika kita melangkah lebih dalam, siapa tahu mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak barang. Semua binatang buas dan burung telah melarikan diri dan ini adalah kesempatan besar. Selain itu, mungkin ada beberapa perubahan mengejutkan yang terjadi di kedalaman reruntuhan yang mungkin menjadi peluang besar bagi kami. Petik 2.